9 Star Hegemon Body Arts Season 7 Bab 61 Menyerang Kembali 200 Juta Seorang ahli kondensasi darah adalah yang pertama meneriakan tawaran. Dia tidak mendapatkan apa-apa hari ini karena penawaran yang begitu ketat. Karena harga terus naik, harga akhir sudah melebihi nilai pasarnya. Jadi dia tidak menghabiskan apapun, yang saat ini merupakan keuntungan terbesarnya sekarang. 300 Juta Petik 2 Suara tua datang dari seorang lelaki tua berambut putih di sudut. Orang tua itu tidak pernah mengajukan penawaran selama ini. Tetapi begitu dia berbicara, semua orang segera mengenalinya. Bukankah itu Grandmaster Alkemis Kerajaan Tuoji, Wang Luyang? Meskipun Kekaisaran Tuoji tidak sebesar Kekaisaran Phoenix Cry dan tidak memiliki Serikat Alkemis, ia memiliki Aula Alkimia sendiri. Jika suatu negara tidak memiliki dukungan pil obat atau senjata bela diri, negara itu pada akhirnya akan dihancurkan. Dan senjata bela diri berada di urutan kedua, bagaimanapun, besi tidak pernah kekurangan pasokan. Namun, pil obat pasti tidak akan kurang. Alkemis Wang Luyang itu pada dasarnya adalah penguasa Kekaisaran Tuoji. Statusnya bahkan lebih besar dari Kaisar. Tidak ada jalan lain untuk itu, tanpa dukungan seorang alkemis, Kekaisaran Tuoji cepat atau lambat akan ditelan oleh salah satu tetangga besar. Itulah mengapa begitu Wang Luyang menawar, itu langsung membuat takut banyak orang. Itu karena dia setara dengan seorang Kaisar. Sumber keuangannya luar biasa. Alasan dia tidak pernah menawar sebelumnya adalah karena dia tidak melihat sesuatu yang menarik baginya. Orang seperti dia tidak akan mudah mengambil tindakan, tapi begitu dia melakukannya, itu akan menjadi kemenangan yang pasti. Pil obat kelas menengah tingkat dua biasa dijual seharga 3 hingga 400 ribu. Tapi sekarang harganya sudah berlipat seribu, artinya hanya sedikit yang bisa berpartisipasi. Harta karun seperti itu adalah salah satu yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Jika seseorang kehilangan lengan selama pertempuran, maka kemampuan tempur mereka pasti akan turun tajam dan mereka akhirnya akan terbunuh. Tapi pil pemulihan tulang daging itu setara dengan harta yang menyelamatkan jiwa. Xia Chang Feng dan Xia Baichi sangat menyesal karena mereka tidak menyiapkan lebih banyak uang dan hanya bisa menonton karena harta ini dibeli oleh orang lain. 400 juta, petik 2. Suara khas Ying Ho terdengar. Tidak ada yang menyangka bahwa dia juga akan berpartisipasi. 500 juta, petik 2. Wang Luyang sama sekali tidak ragu-ragu dan segera menawar lebih tinggi. Itu adalah kepercayaan dirinya, meskipun Ying Ho adalah seorang ningrat, sumber keuangannya tidak sebesar Wang Luyang yang menguasai suatu negara. Seluruh kerumunan tercengang untuk menemukan bahwa pil obat tingkat 2 kelas menengah yang tidak signifikan sebenarnya dijual dengan harga yang sama dengan keterampilan pertempuran kelas bumi. Bahkan Long Chen merasakan jantungnya berdegup kencang. Tampaknya dunia ini telah kehilangan banyak formula pil. Formula pil kuno dalam ingatan pil gatnya setara dengan harta karun yang tak ada habisnya. Tapi dia juga merasa sedikit khawatir. Hanya pil pemulihan tulang daging dapat menyebabkan keributan sebanyak ini. Jika orang lain mengetahui bahwa pil obat ini berasal darinya, itu pasti akan berbahaya baginya. Mungkin dia terlalu sembrono kali ini. Tapi karena sudah seperti ini, penyesalan tidak ada gunanya. Sekarang dia hanya bisa berharap reputasi pavilion Huayun akan melindungi rahasia ini. Seluruh kerumunan telah terdiam setelah tawaran Wang Luyang sebesar 500 juta. Bahkan Ying Ho pun terdiam. Tampaknya 500 juta adalah harga yang bahkan dia tidak tahan. Sekarang pelelangan telah mencapai titik ini, tidak perlu bagi Yao Nikian untuk mengobarkan api orang-orang. Itu hanya akan membuat orang merasa jijik. Melihat tidak ada orang lain yang menawar, Yao Nikian mulai menghitung mundur. Pada akhirnya, tawaran tinggi Wang Luyang memenangkan pil pemulihan tulang daging tingkat dua tingkat menengah. Semuanya, jangan terburu-buru untuk pergi. Pertunjukannya belum berakhir. Petik 2 Melihat semua orang sudah bersiap untuk bangun, Yao Nikian tersenyum dan menerima kotak giyok dari pelayan lain. Ekspresi semua orang menjadi agak aneh. Lelang tahun ini memang penuh kejutan menarik. Apa harta karun berikutnya yang bahkan lebih berharga dari pil itu? Membuka kotak batu giyok, Yao Nikian mengungkapkan pil obat yang membuat semua orang tercengang. Itu jelas sama persis dengan pil pemulihan tulang daging dari sebelumnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya? Apakah mereka sengaja bermain-main dengan mereka? Ketika Wang Luyang melihat pil itu, dia segera berdiri. Semua orang mengharapkan dia menjadi marah. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah dia hanya dengan bodoh melihatnya sesaat sebelum tertawa. Haha, bagus, kali ini saya tidak datang dengan sia-sia. Petik 2 Yao Nikian tersenyum dan berkata dengan kagum, benar-benar layak menjadi Grandmaster Alchemist. Anda bisa tahu dari jauh. Petik 2 Ya, ini juga merupakan pil pemulihan tulang daging. Namun, yang ini bukan kelas menengah. Sebaliknya, ini adalah kelas tinggi. Petik 2 Apa? Ya, ini adalah pil kuno bermutu tinggi. Pil kelas menengah hanya berguna di alam kondensasi darah dan di bawahnya. Tapi pil bermutu tinggi yang berharga ini efektif bahkan bagi para ahli kelahiran kembali otot, Yao Nikian menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Badai meletus di tengah kerumunan. Ahli kelahiran kembali otot, itu adalah puncak dari kerajaan menangis Phoenix. Pil pemulihan tulang daging bermutu tinggi. Tawaran awal, 200 juta. Petik 2 500 juta. Orang pertama yang berteriak sebenarnya adalah Wang Luyang. Apalagi dia segera menaikkan harga penawaran, jelas tidak ingin mengambilnya perlahan dan menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. Semua orang mendesah tentang betapa alkemis benar-benar kaya. 600 juta. Ying Ho menawar sesaat setelah Wang Luyang. Semua orang mengantisipasi melihat persaingan di antara mereka berdua. Saudara Chuyang, apakah menurutmu Ying Ho bisa mengalahkan Wang Luyang? Tanya Xia Chang Feng. Kali ini pil obat harus dimiliki oleh Ying Ho. Bahkan jika dia harus menghabiskan seluruh hartanya, dia tetap akan menawar, ke luput ramah kota. Kenapa begitu? Xia Chang Feng agak bingung. Tampaknya tidak hanya pil obat yang bisa begitu didambakan. Saudara Xia pasti tidak tahu tentang ini. Belasan tahun yang lalu, Ying Ho bertarung dengan lawan, dan dalam upaya untuk mengalahkannya, dia akhirnya kehilangan satu jari. Saat itu dia menolak berobat karena harga dirinya. Dia ingin menggunakan acara itu untuk memotivasi dia untuk berkultivasi lebih keras. Jadi sejak saat itu dan seterusnya, dia mulai berlatih dengan gila, akhirnya-akhirnya menerobos dan memasuki alam muskel ribert. Tetapi setelah memasuki alam muskel ribert, dia menyadari bahwa pelatihan di alam muskel ribert mengharuskan Anda untuk memperbaiki otot dan sum-sum. Kehilangan satu jari, dia kehilangan sebagian ototnya. Itu berdampak besar pada kultivasinya. Tapi karena sudah berapa lama jarinya putus, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Dia telah menghabiskan beberapa tahun menjelajahi negara-negara tanpa menemukan cara untuk menyembuhkannya. Alasan dia membiarkan Wang Luyang menang terakhir kali adalah karena itu hanyalah pil pemulihan tulang daging kelas menengah. Itu hanya berguna untuk pembudidaya kondensasi darah. Jika dia telah menggunakannya, kemungkinan itu membantunya pulih sangat kecil. Menghabiskan 500 juta hanya pada kesempatan kecil benar-benar terlalu berlebihan, jadi dia melepaskannya. Tapi sekarang pil pemulihan tulang daging bermutu tinggi ini praktis bersifat dewa. Jadi saya bisa menjamin bahwa dia akan mendapatkannya. Jika Wang Luyang itu menolak untuk memberi jalan, hehehe. Chu yang dengan dingin tertawa dan tidak melanjutkan. Tetapi sangat jelas bahwa jika Wang Luyang menolak untuk bersikap bijaksana, akan sangat sulit baginya untuk dapat meninggalkan kekaisaran Tangisan Phoenix. Bahkan jika dia adalah penguasa suatu negara, negara itu tidak sebanding dengan kekaisaran Tangisan Phoenix. Ying Ho tidak keberatan membunuh seseorang karena hartanya. Xia Chang Feng dan Xia Baiqi mengangguk. Semua alkemis sangat sombong. Mungkin persaingan di antara mereka berdua hanya akan melampaui lelang ini. Ekspresi wajah Wang Luyang berubah saat melihat Ying Ho. Dia tahu bahwa Ying Ho mungkin menganggap pil ini harus dimiliki. Tapi malah membuatnya menyerah adalah hal yang mustahil. Dengan pil pemulihan tulang daging bermutu tinggi, peluangnya untuk mengetahui formula pil yang sesuai akan meroket. Dan begitu dia menemukan formula pilnya, namanya akan mengguncang langit. Dan lebih jauh lagi, alkemis tidak kekurangan uang. Tentu saja, itu kecuali para pemula yang begitu sering gagal dalam penyempurnaan sehingga mereka sering bangkrut. Saat Wang Luyang hendak menawar, suara lembut Ying Ho terdengar, Grandmaster Wang, pil obat ini sangat penting bagiku. Tolong serahkan padaku. Saya bahkan dapat memberikan Grandmaster beberapa hari untuk mempelajarinya setelah saya mendapatkannya. Merusak hubungan kedua negara kita hanya dengan pil obat kecil benar-benar tidak cocok. Petik 2 Ini benar-benar membuat bingung orang banyak. Ying Ho menggunakan wortel dan tongkat untuk memaksa Wang Luyang menyerah. Tampaknya pil obat ini benar-benar sangat penting baginya. Ekspresi Yao Nikian menjadi sedikit jelek. Ini jelas mengganggu pelelangan, tetapi baik Ying Ho dan Wang Luyang memiliki status tinggi dan merupakan pelanggan mereka. Jika dia menegur keduanya, tidak hanya itu tidak akan mengubah apapun, tetapi peluang mereka untuk terus bersaing tidak lagi besar. Selanjutnya, menghukum mereka berdua pasti akan berdampak negatif pada reputasi pavilion Huayun. Yao Nikian benar-benar mulai membenci suara feminin Ying Ho itu. Ying Ho pasti bercanda. Orang tua ini ingin bersaing, tapi sayangnya saya tidak punya uang lagi. Wang Luyang tertawa ringan. Kesimpulannya adalah kekecewaan yang membosankan. Orang seperti apa Wang Luyang itu? Tidak ada lagi uang. Ini jelas merupakan caranya untuk menghadapi Ying Ho dan keluar dari situasi yang canggung. Meskipun Yao Nikian sangat marah, wajahnya masih mempertahankan senyumnya yang sempurna. Sekarang pelelangan hampir berakhir, dia tidak ingin menimbulkan keributan besar. Master Ying Ho menawar 500 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Petik 2. 500 juta terjadi sekali. Petik 2. 500 juta terjadi dua kali. Petik 2. 500 juta pergi. Ying Ho sudah santai di dalam kamar pribadinya. Mendengar ketidakberdayaan dalam suara Yao Nikian, dia tersenyum dingin. Perasaan seperti ini adalah favoritnya. Tapi suara malas menyebabkan ekspresinya segera berubah. Bahkan teh di tangannya tumpah. 600 juta. Petik 2. Bab 62 akhir lelang. 600 juta. Petik 2. Suara itu sangat mudah dan malas. Semua orang menoleh untuk melihat ke kamar pribadi asalnya. Ketika mereka melihat itu adalah kamar pribadi Long Chen, ekspresi aneh muncul pada beberapa orang. Kembali ketika Long Chen hendak mendapatkan rumput Star Fusing, Ying Ho dengan sengaja mengatakan beberapa hal yang telah menghasut Xia Baichi untuk bertarung dengannya untuk memperebutkannya. Sekarang dari kata-kata Long Chen, tampaknya dia sedang mencari balas dendam. Beberapa orang memuji Long Chen di dalam. Ada beberapa orang di seluruh kekaisaran menangis Phoenix yang berani bersaing dengan Ying Ho. Wajah Ying Ho menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen yang telah terdiam begitu lama akan tiba-tiba mengambil kesempatan ini untuk mencari masalah dengannya. 700 juta. Petik 2. Tetapi pada titik ini, dia tidak bisa meringkuk. Pil obat itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dia dapatkan tidak peduli harganya. Jika tidak, dengan statusnya, tidak mungkin dia mempertebal wajahnya untuk memohon kepada Wang Luyang. Pil obat itu sangat penting baginya. Senyuman senang muncul di wajah Long Chen. Sekarang dia bisa membalas dendam pada Ying Ho atas apa yang telah dia lakukan padanya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan segar dan cerah di dalam. Dia selalu menggunakan akal surgawi untuk memperhatikan kamar pribadi Xia Chang Feng. Setelah mengetahui dari mereka bahwa Ying Ho memperlakukan pil pemulihan tulang daging ini sebagai suatu keharusan, jika dia tidak membalas dendam maka dia tidak akan menjadi Long Chen. Meskipun dia tahu menyinggung Ying Ho itu tidak bijaksana, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Pertama, dia akan meredakan sebagian amarahnya. Dia tidak percaya bahwa Ying Ho benar-benar akan berlebihan terhadapnya untuk hal seperti itu. Dengan guilt alkemis di belakangnya sebagai pendukung, dia memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi Ying Ho. 800 juta, petik 2. Pavilion Huayun tidak mengirimkan peringatan apapun kepadanya meskipun tawarannya tinggi. Yao Nikian sebenarnya bersemangat, namun dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Tuan Long Chen menawar 800 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, maka pil pemulihan tulang daging bermutu tinggi ini akan diserahkan kepadanya, kata Yao Nikian. Tunggu sebentar, aku ragu Long Chen benar-benar punya uang sebanyak itu. Dia hanya membuat tawaran kosong. Petik 2. Suara feminin Ying Ho sekarang memiliki jejak kemarahan. Meskipun dia telah menekan, orang-orang masih bisa mendengar amarah dalam suaranya. Apakah senior Ying Ho mempertanyakan integritas kita? Senyum Yao Nikian segera surut dan dia dengan marah berkata, Tuan Muda Long Chen adalah murid Grandmaster Yun Qi. Semua orang di Kekaisaran Phoenix Cry mengetahui hal ini. Sebelum pelelangan, Grandmaster Yun Qi mentransfer semua kreditnya kepada Tuan Muda Long Chen. Apakah senior Ying Ho masih berpikir bahwa Tuan Muda Long Chen membuat tawaran kosong? Petik 2. Kata-kata Yao Nikian agak belak-belakan dan tidak sopan. Jelas Ying Ho benar-benar membuatnya marah karena melanggar aturan. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia secara alami akan menghilangkan sebagian amarahnya. Dia adalah seorang wanita, dan seorang wanita tahu bagaimana menyimpan dendam. Begitu Anda membuat mereka marah, mereka tidak lagi selembut dan selembut itu. Semua orang tersentah ketika mereka mengetahui bahwa Grandmaster Yun Qi telah mentransfer kreditnya ke Long Chen. Itu berarti Long Chen mendapat dukungan sejati dari seluruh guild alkemis. Jaminan semacam itu berarti Long Chen dapat memesan apapun yang diinginkannya. Siapa yang berani bilang dia tidak punya uang? Tetapi bahkan Long Chen pun linglung. Kenapa dia tidak tahu tentang ini? Tapi dia segera menyadari bahwa tindakan Ying Ho telah membuat marah pavilion Huayun. Mereka mendukungnya untuk menamparkan wajah Ying Ho. Ekspresi Ying Ho sangat jelek sekarang. Jika apa yang dikatakan ya unikian benar, maka dia benar-benar tidak akan bisa bersaing dengan Long Chen dalam hal sumber keuangan. Satu miliar, petik dua. Ying Ho menekan amarahnya dan menaikkan tawaran sebesar 200 juta. Satu miliar koin emas, hanya untuk membeli pil obat tingkat dua. Itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kemampuan finansial Ying Ho, satu miliar koin emas sudah menjadi tabungan selama beberapa tahun. Kakak Long, bagaimana kalau kamu tidak menawar lagi? Ini sudah cukup menakutkan. Soho diam-diam menggigil. Kembali ketika Long Chen menawar, mereka semua benar-benar terkejut. Sebuah pembukaan sederhana dari mulutnya setara dengan 100 juta emas. Bahkan jika itu bukan uang mereka, itu masih tetap menakjubkan. Tapi Long Chen hanya tersenyum sesuatu. Dia sangat curiga bahwa Ying Ho adalah orang yang telah mencuri kemampuan kultifasinya. Sekarang hanya dia yang kembali tertarik. Satu miliar lima ratus juta. Petik dua. Segera setelah Soho selesai, Long Chen menaikkan tawaran, hampir membuat Soho takut sampai pingsan. Ying Ho baru saja menaikkan harga 200 juta sekaligus. Tapi sekarang Long Chen bahkan lebih ganas, langsung menaikkan harga setengah miliar. Dia jelas menggunakan uang Yun Qi untuk menekan Ying Ho. Kerumunan itu benar-benar diam. Bahkan Wang Lu yang terperangah. Harga itu sudah lama melebihi ekspektasinya. Meskipun dia hanya memiliki pil pemulihan tulang daging kelas menengah dan itu tidak kalah dengan pil kelas tinggi, masih ada kemungkinan besar dia bisa mengetahui formula pil dari mempelajarinya. Karena itu dia juga sudah menyerah saat ini. Retak. Cangkir teh di tangan Ying Ho hancur, dan bahkan teh yang memercik ke tubuhnya sama sekali tidak disadari olehnya. Pembuluh darah biru berdenyut di dahinya. Jika dia tidak tahu bahwa pavilion Huayun memiliki pendukung yang kuat, dia pasti sudah pergi untuk membunuh Long Chen. Long Chen, kamu sangat ingin mendapatkan pil ini. Tanya Ying Ho dengan dingin. Long Chen tertawa. Dia tahu bahwa Ying Ho telah mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatuk. Dengan kata lain, dia sangat marah. Mungkin bahkan lebih marah daripada Long Chen ketika mencoba mendapatkan rumput Star Fusing. Yah, sebenarnya hal ini sangat tidak berguna bagiku, kata Long Chen acuh tak acuh. Kalau begitu kau sengaja menjadikanku musuhku. Mengamuk Ying Ho. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Saya punya beberapa alasan ingin mendapatkan benda ini. Alasan nomor satu adalah karena itu adalah pil kuno. Bahkan jika saya harus membayar mahal untuk itu, itu tetap sepadan. Jika saya membawanya kembali ke guru saya, dia juga tidak akan memarahi saya. Bahkan dia mungkin akan memujiku. Alasan nomor dua adalah kamu membuatku kesal sekarang. Temperamen saya agak aneh. Aku bisa mengambil apapun, tapi aku tidak bisa menerima kekalahan seperti itu. Alasan nomor tiga adalah sama sepertimu, ayahku juga salah satu dari tiga pendukung besar kekaisaran tangisan Phoenix ini. Dia menghabiskan hari-harinya menjaga perbatasan liar, terus-menerus berperang melawan musuh, menyelesaikan kontribusi heroik. Tetapi keluarga saya menjadi tidak punya uang, bahkan tidak mampu memelihara selusin pembantu. Tapi kau, Ying Ho, yang sejajar dengan ayahku, yang bermalas-malasan di istana kekaisaran, sebenarnya punya uang sebanyak ini. Jadi saya penasaran seberapa besar perbedaan di antara kami. Betapa kayanya senior Ying Ho, berapa kali lebih banyak uang yang dia miliki daripada keluarga panjangku. Long Chen tersenyum. Mayoritas orang yang hadir adalah anggota dari Phoenix Cry Empire. Meskipun Long Chen telah tertawa ketika dia mengatakan hal-hal itu, semua orang bisa mendengar kebenciannya. Jadi kamu ingin bertarung denganku sampai akhir? Dengan ringan bertanya pada Ying Ho saat dia menatap cangkir tehnya yang rusak, niat membunuh muncul di matanya. Tidak juga. Mungkin jika Anda menaikkan harga lagi, Anda akan menang, atau mungkin jika beberapa orang dengan bijaksana menunjukkan permintaan maaf mereka sendiri, maka keluarga panjang saya akan mempertimbangkannya dan mundur dari kompetisi ini, kata Long Chen. Hahaha, baiklah, ayah harimau benar-benar memiliki anak harimau. Generasi muda benar-benar melampaui yang lama. Saya mengaku kalah hari ini. Izinkan saya untuk tanpa malu-malu membuat satu tawaran terakhir, 1 miliar 501 juta, kata Ying Ho sambil tertawa. Semua orang tercengang, tidak pernah menyangka bahwa Long Chen benar-benar bisa memaksa Ying Ho untuk menundukkan kepalanya. Pengakuan kekalahan Ying Ho sudah mengatakan segalanya. Long Chen tersenyum sedikit. Tampaknya dia sudah mencapai garis bawah Ying Ho. Penambahannya dari 1 juta yang remeh jelas berarti bahwa jika Long Chen membuat tawaran lain, dia akan menyerah. Tetapi jika dia menyerah, dia tidak akan menahan diri untuk mengambil tindakan ekstrim. Long Chen tahu kapan harus berhenti sementara dia berada di depan, jadi dia tidak menaikkan tawaran lagi. Hari ini sudah dihitung sebagai kemenangannya. Seorang ahli pada level yang sama seperti ayahnya didorong hingga dikalahkan olehnya. Selain itu, dia juga berhasil melepaskan sebagian amarahnya dalam suasana yang megah ini. Tapi sebenarnya kekuatannya masih belum cukup. Dia tidak bisa memaksa Ying Ho terlalu jauh, jika tidak, jika Ying Ho benar-benar marah, dia akan membuatnya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bahkan guild alkemis tidak akan bisa menyelidikinya. Dan bahkan jika mereka menyelidiki pada saat itu, dia pasti sudah mati, jadi tidak ada gunanya. Balas dendam harus dilakukan selangkah demi selangkah. Yao Nikian telah kembali ke dirinya yang tersenyum. Melihat tidak ada orang lain yang bersaing, dia mulai menghitung mundur. Akhirnya keinginan Ying Ho terpenuhi dan mendapatkan pil pemulihan tulang daging. Konfeti tiba-tiba mulai turun hujan dan musik mulai dimainkan. Selusin gadis muda berwarna-warni menari dengan anggun. Yao Nikian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah berpartisipasi. Lelang pavilion Huayun kali ini akhirnya berakhir. Para tamu perlahan mulai pergi. Long Chen tidak terburu-buru. Dia menunggu sampai sebagian besar orang pergi sebelum keluar dari kamar pribadinya. Tapi begitu dia keluar, dia akhirnya bertemu dengan beberapa orang. Orang-orang itu adalah Xia Chang Feng, Chu Yang, dan Xia Baiqi. Long Chen, jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena dukungan Yun Qi. Janda permaisuri telah memutuskan untuk memberikan putri ketiga kepada saudara laki-laki saya. Di masa depan dia akan menjadi wanita saudara laki-laki, jadi petani rendahan seperti kamu harus berhenti memiliki niat apapun tentang dia, ejek Xia Baiqi. Oh, bukankah kamu wanita yang berbagi ranjang dengan tuanmu? Sekarang setelah tuanmu pergi, tidakkah kamu perlu pergi menjaganya? Bahkan sebelum Long Chen sempat mengatakan apapun, Soho sudah membalas. Setelah berkerumun dengan Long Chen begitu lama, dia menjadi jauh lebih percaya diri. Dia tidak akan bisa merasa damai tanpa menimbulkan sedikit masalah. Ekspresi Xia Baiqi berubah, kata-kata Soho adalah tamparan keji di wajahnya. Kembali pada hari itu, Xia Baiqi sudah gila dan mengakui beberapa perselingkuhan yang memalukan di depan banyak orang. Namun tidak ada yang berani mengomentarinya di depan wajahnya. Pada akhirnya, dia benar-benar membodohi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mereka tidak mendengarnya karena seberapa jauh kerumunan itu. Kamu memintanya. Xia Baiqi baru saja akan menyerang ketika Xia Chang Feng menariknya kembali. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pavilion Huayun, dan pertempuran dilarang. Long Chen, sudah ditetapkan bahwa Cu Yao akan menjadi wanitaku. Tidak punya pikiran yang berlebihan. Saya adalah pangeran Grencia, sementara Anda hanyalah ahli waris bangsawan. Status kami terlalu berbeda, kata Xia Chang Feng dengan acuh tak acuh. Long Chen sepertinya bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu alasan mereka datang adalah untuk memprovokasi dia. Dia sudah lama mendengar berita ini, sehingga provokasi tidak bisa menyakitinya. Long Chen tiba-tiba melihat salah satu penjaga di belakang putra mahkota dan berkata, sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Penjaga itu tersenyum tipis. Aku adalah penjaga putra mahkota, jadi normal bagimu untuk melihatku. Petik 2. Tidak, kurasa aku pernah melihatmu di tempat yang sangat khusus. Misalnya di dekat arena bela diri, Long Chen menatapnya dengan cermat. Penjaga itu tidak menjawab, hanya melihat ke arah Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata pada Xia Chang Feng, wajahmu menjadi hitam, malah petaka besar akan menimpa anda. Cobalah berhati-hati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia membawa teman-temannya keluar dari pavilion Huayun. Tapi begitu dia pergi, Fugui berlari ke arahnya. Bos ingin bertemu denganmu. Petik 2. Bab 63 Sekte Huayun. Di dalam ruang tamu mewah di dalam pavilion Huayun, Long Chen sedang duduk bersama Yao Nikian yang menawan. Dia bertanya, Kamu bos besar? Dia tertawa manis dan menjawab, Bukankah aku bos yang cukup besar untukmu? Bersamaan dengan tawanya, dadanya bergoyang-goyang. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia pasti cukup besar. Tapi dia bukan pria yang hanya menginginkan peti. Dia lebih suka estetika berselera mengki, atau mungkin ketenangan besar cuyao yang dibesarkan dengan baik. Mengapa kamu ingin aku tetap tinggal? Tanya Long Chen dengan ringan. Melihat Long Chen tidak terpengaruh oleh pesonanya, Yao Nikian benar-benar menjadi sedikit kesal. Itu benar-benar pukulan, dia sangat percaya diri dengan daya pikatnya. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara lain terdengar. Nikian, jangan bikin masalah. Petik 2. Wanita lain berjalan, dia berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat polos, namun dia memberikan perasaan yang sangat mewah. Huff, pria yang tidak peka. Kakak, aku pergi. Aku akan menyerahkannya padamu. Yao Nikian tidak lupa memberi tatapan tajam pada Long Chen sebelum meninggalkan ruangan. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena telah dengan berani mengundang Anda ke sini. Anak kecil ini adalah Bai Ling. Salam Tuan Muda Long Chen. Wanita itu membungkuk sedikit. Nona terlalu sopan. Long Chen juga memilih untuk membungkuk sedikit. Aku tahu bahwa waktu Tuan Muda Long Chen sangat berharga, jadi aku akan membuatnya sesingkat ini. Alasan pertama kami mengundang Anda adalah untuk membahas pembagian keuntungan. Kedua pil obat tersebut terjual dengan total 2 miliar 1 juta koin emas. Ini adalah angka setinggi langit. Bai Long tidak bisa menahan nafas emosional. Meskipun mereka sudah memiliki perkiraan yang tinggi tentang harga kedua pil obat itu, mereka tidak pernah menyangka hal itu akan menimbulkan kekacauan seperti itu. Dan Long Chen sendiri juga telah menyebabkan beberapa harga lelang meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat membantu. Ini bagianmu. Bai Ling memberinya sebuah kartu kristal. Ada 1 miliar koin emas di kartu, menyebabkan Long Chen menjadi sangat gembira. Dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana paviliun Huayun menghitungnya, dia tidak terlalu peduli tentang apa yang sekarang menjadi perubahan bodoh baginya. Terima kasih. Petik 2 Yang harus berterima kasih kepada yang lain adalah kita. Dengan tambahanmu pada pelelangan, pelelangan kali ini memiliki keuntungan terbesar dalam sejarah, kata Bai Ling sambil tertawa. Long Chen tersenyum, memahami bahwa alasan utamanya adalah karena dia memaksa Ying Ho untuk membayar lebih. Tidak, tidak, tanpa dukungan paviliun, aku juga tidak akan bisa menghilangkan kebencian itu. Petik 2 Bai Ling agak terkejut. Dia tertawa, saya pikir Tuan Muda Long Chen telah sedikit salah paham. Kami tidak mendukung Anda, Grandmaster Yun Qi telah menyuruh kami untuk menjagamu. Apapun yang ingin Anda beli, berapapun harganya, dia berkata akan membayarnya. Petik 2 Grandmaster Yun Qi Long Chen sangat tersentuh, tidak pernah membayangkan bahwa Grandmaster Yun Qi diam-diam membantunya. Dia jelas telah memperhatikannya dengan cermat. Kali ini kami berdua diuntungkan dengan saling membantu. Dengan bantuan Tuan Muda Long Chen, paviliun Huayun kami mendapat banyak keuntungan. Itulah sebabnya untuk menunjukkan rasa terima kasih kami, saya akan memberikan Anda hadiah. Petik 2 Sebuah buku muncul di tangannya. Ini adalah daftar semua harta karun di gudang kami. Anda dapat mengambil satu item. Petik 2 Long Chen terkejut, tetapi dia secara alami tidak akan menolak hal yang baik seperti itu. Setelah membantu paviliun Huayun mendapatkan begitu banyak uang, sangat tepat baginya untuk bisa mendapatkan hadiah. Saat membuka bukunya, dia melihat ada beberapa hal bagus. Meskipun mereka baru saja menyelesaikan pelelangan tahunan mereka, masih ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen bahkan tidak repot-repot melihat-lihat keterampilan pertempuran, tidak ada lagi kelas bumi yang tersisa. Mereka hanya memiliki kelas mortal, dan dia tidak lagi membutuhkan apapun pada level itu. Armor dan senjata juga tidak cocok untuknya. Tapi tiba-tiba matanya bersinar. Oh, rumput busuk hati. Itu adalah rumput yang beracun. Jika dimurnikan menjadi racun, itu akan memiliki toksisitas yang sangat akut. Ekstrak beracun yang dapat dimurnikan dari hard road grass dapat diaplikasikan pada mata panah. Panah seperti itu akan mampu membunuh bahkan magical beast peringkat kedua. Aku akan memilih itu. Long Chen menunjuk ke hard road grass. Ketika Bai Ling melihat pilihannya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung. Rumput busuk hati ini memang memiliki toksisitas tinggi, tapi tidak terlalu berharga. Apakah Tuan Muda ingin memikirkannya lagi? Petik 2. Batang rumput busuk hati hanya beberapa ratus ribu koin emas. Bai Ling ingin dia memilih harta karun yang sangat berharga. Bagaimanapun, Long Chen telah membantu pavilion Huayun mereka menghasilkan banyak keuntungan, ini adalah cara mereka memenangkan hati dia. Tapi dia hanya mengambil rumput obat yang harganya beberapa ratus ribu koin emas. Tentu itu canggung baginya. Saya tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain. Rumput busuk hati ini sangat cocok untuk saya pelajari sedikit. Long Chen tersenyum. Bagaimana kalau kamu juga memilih yang lain? memeriksa Bai Ling. Itu tidak akan terlalu tepat, bukan? Long Chen tertawa. Ini bukan masalah. Di pavilion Huayun, apapun yang saya katakan berarti, kata Bai Ling dengan percaya diri. Itu sempurna untuk Long Chen, karena dia sebenarnya bertanya-tanya hal aneh apa lagi yang mereka miliki. Ketika dia hampir sepenuhnya membalik-balik isi buku itu, jantungnya tiba-tiba melonjak. Tengkorak iblis malam. Petik 2. Meski ekspresinya tidak berubah, jantungnya sudah mulai berdebar kencang. Ini benar-benar harta karun. Bisakah saya memilih tengkorak iblis malam ini? Tanya Long Chen. Tentu saja. Bai Ling tersenyum. Meskipun tengkorak iblis malam bernilai lebih dari 1 juta koin emas, tidak ada gunanya membuat keributan. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang membawa rumput busuk hati dan tengkorak iblis malam. The Heart Road Grace dikemas ke dalam botol tertutup setinggi kaki. Meskipun telah disegel dengan rapat, bau yang sangat tajam masih datang darinya. Bau tajam sepertinya ingin mengaliri hidung mereka dan membakar paru-paru mereka. Senyum cerah muncul di wajah Long Chen ketika dia melihat untayan rumput busuk hati itu. Itu pasti telah matang dengan baik dan toksisitasnya sangat tinggi. Ada pun tengkorak Night Devil, itu setinggi manusia. Itu tampak seperti kepala kelelawar yang sangat menakutkan. Dia mengulurkan tangannya dan menempatkan tengkorak Heart Road Grace dan Night Devil ke cincin spasialnya sebelum berterima kasih pada Bai Ling, terima kasih banyak. Petik 2 Bai Ling tersenyum tipis. Tuan Muda Long Chen terlalu sopan. Seperti yang saya katakan, alasan pertama kami mengundang Anda ke sini adalah untuk berterima kasih. Alasan lainnya adalah untuk bertanya kepada Tuan Muda Long Chen apakah dia ingin masuk ke Sekte Huayun saya. Petik 2 Sekte Huayun Long Chen terkejut. Benar, pavilion Huayun hanyalah salah satu cabang industri Sekte Huayun saya, Bai Ling tertawa. Apakah itu berarti Nona Muda Bai adalah salah satu murid cabang Sekte? Tanya Long Chen. Bai Ling mengangguk. Bai Ling tidak berbakat dan hanya murid luar dari Sekte Huayun yang bertanggung jawab atas pavilion cabang Huayun dari Phoenix Cry Empire. Petik 2 Long Chen terkejut, Jadi Bai Ling ini sebenarnya adalah kepala pavilion cabang dan anggota cabang dari Sekte Huayun. Sebenarnya dengan bakat Tuan Muda dan pencapaiannya dengan pil obat, Tuan Muda akan dengan cepat bisa keluar dari tanah tak beradab dan tidak beradab ini. Ini adalah tahun ketigaku di Phoenix Cry Empire. Sekarang dengan bantuan Tuan Muda Long Chen, saya akhirnya menyelesaikan target saya. Sekarang ketika saya kembali ke Sekte, saya akan dipromosikan menjadi murid batin. Antisipasi muncul di matanya, jadi untuk membalas budi ini, tanpa malu-malu aku akan memberimu undangan ini. Jika Anda memasuki Sekte Huayun saya, Anda pasti akan memiliki kondisi terbaik untuk tumbuh. Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh dan bertanya, Apa maksudmu, tanah tidak beradab ini? Haha, Tuan Muda pasti tidak tahu, tapi dunia ini begitu besar sehingga di luar imajinasimu. The Phoenix Cry Empire hanyalah setetes air di lautan. Kawasan ini disebut tidak beradab karena jauh dari dunia budidaya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa dengan bakat Anda, Anda harus pergi ke negeri yang lebih luas untuk tumbuh. Hanya dengan begitu kau tidak akan tertahan, Bailing tersenyum. Tetapi ketika harus menjelaskan tanah yang lebih luas itu, dia tidak menjelaskannya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar tentang dunia luar. Bahkan Grandmaster Yun Qi tidak mengangkat topik itu dengannya. Dan bahkan Bailing tidak mengungkapkan terlalu banyak. Meskipun Long Chen penasaran, dia tidak terus menanyainya. Dia tertawa, Terima kasih banyak atas penghargaan Anda. Jika aku pernah meninggalkan Phoenix Cry dan ingin melihat dunia luar maka aku akan pergi mencarimu. Petik 2 Kata-katanya sangat bijaksana, dia tidak setuju atau menolak. Bailing menghela nafas, Sepertinya kamu tidak ingin meninggalkan Phoenix Cry untuk saat ini. Tapi saya akan segera kembali ke Sekte. Bagaimana dengan ini, jika Anda benar-benar meninggalkan Phoenix Cry dan tidak menemukan Sekte yang cocok, ingatlah Sekte Huayun saya. Ini, ini simbol saya. Dengan itu Anda bisa datang ke Sekte Huayun untuk menemukan saya. Petik 2 Menerima tablet batu giyok dari Bailing, Long Chen berkata, Kalau begitu saya akan berterima kasih pada nona muda atas bantuannya. Sejujurnya, saya sangat tertarik dengan langit yang luas dan luas yang Anda bicarakan. Petik 2 Sayangnya dia memiliki terlalu banyak masalah yang harus dia selesaikan. Dan tidak mungkin Bailing bisa menunggunya, karena ini adalah momen penting baginya untuk naik pangkat dari murid luar menjadi murid dalam. Meskipun dia tidak tahu persis betapa berbedanya keduanya, dia tahu bahwa itu sangat penting baginya karena dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Begitu Long Chen pergi, sebuah pintu samping terbuka dan Yao Nikian masuk. Dia bingung dan berkata, Long Chen ini sebenarnya menolak undangan kakakku. Petik 2 Penolakan itu normal, Long Chen ini jelas tidak sesederhana kamu. Dia sangat lihai, dia pasti sedang memikirkan hal-hal yang belum dia ungkapkan, desah Bailing. Sayang sekali. Jika Anda bisa memikatnya, seorang kultifator pil dengan prospek tanpa akhir, ke dalam sekte Huayun kami, maka Anda bahkan mungkin dipromosikan menjadi murid inti. Bagaimana kalau aku mencoba memikatnya lagi? Tidak ada salahnya kan? Kata Yao Nikian. Serahkan saja. Long Chen tidak seperti orang mesum yang biasanya kamu pesona. Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Beberapa persiapan masih harus kami selesaikan. Setelah kita siap, kita harus kembali ke sekte. Pavilion Huayun akan diserahkan kepada murid lain yang dikirim ke sini untuk mendapatkan pengalaman, kata Bailing. Meskipun sulit baginya untuk menerima ini, Yao Nikian selalu mempercayai perkataan Bailing. Dia hanya diam-diam mengutuk di dalam. Apakah Long Chen ini bahkan seorang pria? Ah Ho. Long Chen baru saja memasuki kamarnya saat dia bersin. Huff. Aku tidak tahu apakah Ying Hou atau Xia Chang Feng yang mengutukku. Atau wanita bodoh itu. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membicarakannya, dia tahu bahwa orang itu pasti tidak mengatakan hal baik tentang dia. Dia memanggil Bao Er dan berulang kali memperingatkannya untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya sebelum menutup pintu dengan erat. Ini seharusnya sudah waktunya untuk memperbaiki pil Starfusing. Petik 2. Bab 64 mengunjungi Cuyao. Ledakan. Tungku tariknya berguncang dengan keras dan energi menakutkan melonjak di dalam. Seolah-olah tungku pilnya mencoba menyegel magical beast yang sedang berjuang. Segel. Long Chen berteriak dan dengan erat menekan tutup tungku. Tetapi esensi pil obat tidak dapat disegel hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Pada saat yang sama saat tangan tinggi menekan tutupnya, kekuatan spiritualnya yang kuat melonjak dan benar-benar mengunci tungku pil. Perjuangan yang intens ini berlanjut selama 2 jam penuh sebelum tungku pilnya berangsur-angsur kembali tenang. Perlahan membuka tutupnya, ruangan yang semula gelap langsung menyala. Pil obat seperti mutiara segera menjadi cahaya lembut. Hei hei, akhirnya aku berhasil. Petik 2. Long Chen santai dan menyeka keringatnya. Dia sangat kelelahan dan hampir pingsan. Ini adalah tungku pil ketiga yang telah dimurnikannya. Tungku pil pertama adalah untuk memurnikan pil Starfusing yang dibutuhkan Cuyao. Dari tiga penyempurnaannya, pil Starfusing adalah yang paling mudah untuk disempurnakan. Kemudian dia telah menyempurnakan pil membusuk hati yang memakan jiwa, pil racun yang disempurnakan dari rumput busuk hati. Itu akan menjadi salah satu langkah perlindungannya di masa depan. Hal terakhir yang dia perbaiki adalah yang paling sulit untuk disempurnakan, pil gizi jiwa. Dia telah menyempurnakannya dengan menggunakan tengkorak iblis malam yang dia peroleh dari pavilion Huayun. Iblis malam memiliki bentuk yang mirip dengan kelelawar. Seorang dewasa memiliki panjang belasan meter dan sangat haus darah. Aspeknya yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk menggunakan serangan spiritual. Untuk langsung menyerang roh, itu adalah jenis metode yang menakutkan yang secara praktis tidak mungkin untuk dilawan. Long Chen telah menggunakan inti kristal tengkorak Magical Beast Night Devil peringkat kedua sebagai bahan utama untuk memperbaiki satu pil gizi jiwa. Pil gizi jiwa adalah pil obat yang sangat istimewa. Itu praktis lenyap dari era ini. Bahkan dalam ingatan dewa pil Long Chen, hanya ada tiga formula yang bisa menyehatkan jiwa. Mengkonsumsinya akan bermanfaat bagi roh yang hebat, dan pada tahap awal budidaya jiwa, mengonsumsi satu pil gizi jiwa setara dengan memiliki permulaan yang besar atas pesaing Anda. Ini adalah pil obat langka yang sama sekali tidak memiliki efek samping. Pil ini sangat berharga bagi Long Chen khususnya. Sebagai seorang alkemis, dia pasti membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat. Tapi hal pertama yang muncul di kepalanya ketika dia melihat pil gizi jiwa yang seperti mutiara itu adalah penglihatan dari wajah sempurna Mengki. Mengki adalah seorang Beast Master. Itu budidaya jiwa sejati. Hanya dengan memberikannya, itu tidak akan dianggap sebagai pemborosan. Tapi Mengki sekarang berada di Wind Spirit Pavilion. Dia tidak tahu di mana itu saat ini, jadi tidak mungkin dia mengirimkannya padanya. Menghela nafas, dia menyingkirkan pil gizi jiwa. Jika dia masih tidak melihat Mengki lagi dalam waktu setengah tahun, maka dia hanya akan mengkonsumsinya sendiri. Itu karena pil gizi jiwa tidak seperti pil obat lainnya. Jika tidak dikonsumsi dalam waktu setengah tahun, energi spiritual di dalam pil akan mulai memudar. Setelah menyingkirkan pil obat, Long Chen tidak bisa lagi menghidupi dirinya sendiri. Kelelahan menyebabkan dia jatuh ke tempat tidurnya. Lain kali dia membuka matanya, hari sudah siang keesokan harinya. Setelah mandi, dia mengobrol dengan ibunya, makan siang, dan pergi, siap untuk bertemu dengan Chu Feng. Dia sudah mengatur pertemuan dengan Chu Feng untuk hari ini di kedai teh. Pada saat Long Chen tiba, Chu Feng sudah menunggu lama. Chu Feng memiliki penjaga paru baya di sampingnya. Ketika dia melihat Long Chen mendekat, penjaga itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Setelah membuatnya pingsan, Long Chen mengeluarkan beberapa cairan pengubah wajah dan mengoleskannya ke wajahnya. Hanya dalam beberapa menit dia telah berganti pakaian penjaga dan pergi dengan Chu Feng ke Istana Kekaisaran. Semuanya berjalan sesuai rencana. Chu Feng telah mengikuti instruksi Long Chen untuk menjaga penjaga di sampingnya hampir setiap saat. Ini semua untuk membodohi orang hari ini. Sekarang Long Chen tidak lagi tampak mencolok di mata orang lain. Keduanya berhasil dengan mudah masuk ke bagian dalam Istana Kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya Long Chen di Istana Kekaisaran. Labirin istana yang berkelok-kelok itu benar-benar membuatnya bingung, tanpa kekuatan spiritualnya yang kuat, dia akan kehilangan arah. Kakak Long, kakak perempuanku menjalani tahanan rumah di Istana Jade Yao miliknya. Ada penjaga di luar. Mereka tidak pernah menghalangi saya untuk masuk, tetapi apakah saya dapat membawa Anda masuk atau tidak masih sedikit tidak diketahui. Chu Feng ragu-ragu. Jangan khawatir, ayo coba keberuntungan kita. Ikuti saja kontijensi dalam rencana kami. Jika itu benar-benar tidak akan berhasil maka aku tidak akan memaksanya. Long Chen mengangguk. Long Chen datang untuk memberikan Chu Yao pil obat, tetapi dia juga ingin membantunya menyelesaikan benih spiritual asing itu. Hanya ada satu pil star fusing, dan memurnikan itu adalah keterampilan yang dibutuhkan energi pil obat. Dengan Long Chen di sisinya, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia mungkin masih bisa memperbaiki situasinya. Tetapi alasan lain dia datang adalah karena dia merindukannya. Sejak dia mengungkapkan perasaannya padanya di Festival Lentera, citra indahnya selalu tersimpan di dalam hatinya. Dia ingin dia lebih percaya padanya. Dia ingin dia tahu bahwa tidak peduli betapa sulitnya hari-harinya, dia akan selalu memiliki Long Chen bersamanya. Dia ingin dia berbagi bagian dari rasa sakitnya. Dia ingin dia tidak pernah menderita tanpa daya lagi. Itulah mengapa dia datang. Akhirnya mereka sampai di Istana Putri Chu Yao, Jade Yao. Ada delapan penjaga yang mengenakan jubah kekaisaran menjaga gerbang. Ada juga puluhan tentara lain yang mengelilingi perimeter. Itu benar-benar membuat Long Chen marah. Ini adalah istana kekaisaran, yang setara dengan rumah Chu Yao. Tapi itu benar-benar dikelilingi oleh penjaga, bagaimana ini berbeda dengan di penjara. Long Chen menjadi semakin muak dengan keluarga kerajaan. Janda Permaisuri telah memerintahkan agar orang luar tidak bisa memasuki Istana Jade Yao. Petik 2 Seperti yang diharapkan, Chu Feng dan Long Chen diblokir untuk masuk. Memalukan, saya di sini untuk melihat saudara perempuan saya, kenapa aku tidak bisa masuk? Chu Feng dengan marah berteriak. Pangeran ke-7, maafkan aku. Anda bisa masuk, tetapi penjaga anda tidak bisa. Penjaga itu tidak terlalu kasar atau sombong. Dia adalah pengawal pribadi saya. Dia adalah pengawalku yang paling terpercaya, dan jika kamu tidak percaya padaku maka aku akan membuat kepalamu jatuh ke lantai. Teriak Chu Feng dengan tegas. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Suaranya acu-ta'acu seperti saat dia menjawab, Maaf, ini adalah perintah janda permaisuri. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Petik 2 Sementara Chu Feng dan penjaga itu berdebat, Long Chen sudah menyebarkan akal surgawinya. Merasakan sosok duduk dan bersandar di jendela, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan. Chu Yao cantik seperti biasanya, namun dia menjadi jauh lebih kurus dan lemah. Jelas sekali bahwa pemenjaraan yang terus-menerus selama beberapa hari ini telah membuatnya menderita. Long Chen benar-benar ingin meninju penjaga yang menghalangi mereka, tetapi dia tidak berani. Ini adalah istana kekaisaran, dan dia tidak berani sembrono di sini. Masalah apa yang menyebabkan keributan sebanyak ini? Tiba-tiba suara tidak senang datang dari belakang. Salam, Pangeran keempat. Petik 2 Itu tepatnya Pangeran keempat Chu Xia. Sepertinya dia baru saja lewat ketika mendengar keributan itu. Long Chen sedikit mengernyit ketika dia melihat itu adalah Pangeran keempat. Itu karena dia bisa melihat bahwa Chu Xia menatapnya dengan sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu di mana dia mengacau, dia sekarang yakin bahwa Chu Xia telah mengenalinya. Apa yang sedang terjadi? Setelah melirik Long Chen sejenak, Chu Xia menoleh ke penjaga. Melaporkan ke Pangeran keempat, Pangeran ke-7 ingin membawa penjaga ini ke istana Jade Yao, tapi... Kurang ajar. Anda budak pemberani? Apakah Anda meragukan adik laki-laki saya? Anda benar-benar berpikir dia akan menyakiti saudara perempuannya sendiri? Tiba-tiba Pangeran keempat menyela dengan marah. Anak kecil ini tidak berani. Penjaga itu melompat ketakutan. Dia buru-buru berlutut. Jelas Pangeran keempat menanamkan lebih banyak ketakutan dalam dirinya daripada Pangeran ke-7. Biarkan mereka masuk, dengan dingin memerintahkan Pangeran keempat. Tapi, penjaga itu masih ragu-ragu. Jika janda permaisuri ingin menyalahkan, tentu saja itu akan jatuh pada saya. Mungkinkah Anda bahkan tidak mempercayai saya? Dengan dingin bertanya pada Pangeran keempat. Anak kecil ini tidak berani. Penjaga itu mundur dan tidak lagi berkata apa-apa. Masuklah. Pangeran keempat menepuk bahu cufeng, tapi dia jelas melihat ke arah Longchen. Longchen mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Pangeran keempat akan membantunya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Setelah Pangeran ke-7 dan Longchen memasuki Istana Jadeyao, Pangeran keempat tersenyum dan juga pergi. Memasuki Istana Jadeyao, mereka berdua masuk ke halaman tengah. Cuyao telah bersandar di jendela dan menatap ikan yang berenang di kolam ketika dia berbalik sedikit dan tiba-tiba melihat mereka. Ketika dia melihat Longchen, pertama dia linglung sesaat sebelum kegembiraan liar memenuhi dirinya. Tangan bioknya dengan ringan menutupi bibir cerinya, dan air matanya mulai mengalir deras. Dia entah bagaimana berhasil mengenali Longchen. Longchen perlahan menghampirinya dan meminta maaf, maaf sudah terlambat. Petik 2. Cuyao tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan kepala di dada Longchen, dia mulai benar-benar menangis, sepertinya ingin meneriakan semua kesedihannya. Selama waktu ini dia berada di bawah tahanan rumah terus-menerus. Ketika dia mendengar bahwa janda permaisuri telah memutuskan untuk menikahkannya dengan Xia Changfeng, dia hampir pingsan. Jika Chufeng tidak secara diam-diam memberikan janji Longchen padanya, dia mungkin sudah menjadi putus asa dan meninggalkan dunia yang tidak berwarna ini. Setiap hari dia akan menyaksikan matahari terbit dan dengan getir menunggu Longchen. Setiap hari terasa lebih dari satu tahun baginya. Penderitaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia ketahui. Longchen menikmati aromanya saat dia dengan lembut membelai rambut panjangnya, membiarkan dia melampiaskan kesedihannya. Pada saat yang sama, dia juga bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli harganya, dia pasti akan melindungi Cuyao. Bahkan jika harga itu adalah nyawanya. Kadang-kadang dia bahkan merasa bahwa Cuyao lebih menyedihkan daripada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Longchen setidaknya memiliki ibu dan ayah yang mencintainya. Tapi Cuyao telah menjalani seluruh hidupnya di Istana Kekaisaran tanpa cinta. Istana Kekaisaran adalah tempat di mana tidak ada kepercayaan atau cinta. Untuk wanita lemah seperti dia, itu sangat menyakitkan. Setelah merasa cukup waktu berhenti, Longchen memperhatikan bahwa Cu Feng hanya berdiri dengan canggung di lokasi aslinya, tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Batuk, Longchen terbatuk ringan dan Cuyao terbangun dari linglung dan buru-buru melarikan diri dari pelukan Longchen. Seluruh wajahnya memerah dan dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat salah satu dari mereka. Uh, bagaimana kalau aku pergi sekarang? Mungkin bertanya pada Cu Feng. Tidak dibutuhkan. Bantu aku terus mengawasiku. Saya punya beberapa masalah rahasia yang harus saya lakukan dengan saudara perempuan Anda. Longchen melambaikan tangannya. Tapi begitu dia melihat ekspresi terkejut Cu Feng, dia tahu bahwa anak itu telah salah paham dan buru-buru menambahkan, bukan itu yang kamu pikirkan. Petik 2. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak menjelaskan lebih baik karena penjelasannya bahkan lebih eksplisit. Wajah cantik Cuyao benar-benar merah dan dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Longchen dengan lugas menarik Cuyao ke atas, meninggalkan Cu Feng yang hanya berdiri di sana sendirian dan dalam keadaan linglung. Bab 65 Membintangi Kipil Istana Jadeyao adalah istana putri pribadi Cuyao. Itu besar dengan tiga lantai, lantai tiga menjadi kamar pribadinya. Longchen belum pernah masuk ke kamar wanita sebelumnya. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa kamar Cuyao tidak memiliki dekorasi yang megah atau megah. Sebaliknya, semuanya sangat sederhana dan sederhana. Bukankah itu aneh? Cuyao menarik Longchen masuk dan dengan tenang berkata, Saya selalu membayangkan bahwa jika saja saya dilahirkan dalam keluarga normal, saya akan bebas. Saya mungkin tidak dapat memiliki kemewahan atau status yang tinggi, tetapi setidaknya saya akan memiliki kebebasan. Petik 2. Longchen tersenyum. Itu hanya karena sudut pandangmu terlahir dalam kemiskinan berarti harus berjuang setiap hari. Di dunia ini, jika Anda ingin bebas, maka Anda harus memiliki kekuatan yang cocok. Petik 2. Cuyao menganggup dan membawa Longchen ke kamarnya. Longchen terkejut melihat bahwa tempat tidurnya ditutupi dengan gambar dirinya sendiri. Gambar-gambar itu tidak dibuat oleh pelukis ulung. Alih-alih, lukisan itu sangat hidup, tanpa hiasan gambar dirinya di pasaran. Kamu menggambar ini? Longchen bertanya dengan heran. Wajahnya sedikit memerah tapi dia masih mengangguk. Sejak festival Lentera, menggambar-gambar dirimu adalah satu-satunya cara aku bisa menghabiskan waktu. Kalau tidak, hari-hari bahkan lebih tak tertahankan. Petik 2. Longchen merasakan ledakan emosi yang tiba-tiba untuknya. Melihat betapa kurus dan pucatnya dia, dia merasa hatinya sakit. Cuyao. Petik 2. Membungkus lengannya di pinggangnya yang lembut, dia menariknya ke dalam ciuman yang erat. Cuyao segera merasakan langit dan bumi berputar di sekelilingnya. Aroma maskulin Longchen memenuhi hidungnya dan itu seperti percikan api yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Memeluk erat punggung Longchen, mereka berdua tersesat dalam perasaan memabukkan itu. Longchen, Yao R ingin menjadi wanitamu. Napasnya pendek dan matanya yang indah kabur saat dia melihat ke arah Longchen. Perasaan intens yang dia miliki untuknya sudah cukup untuk melelehkan baja. Dengan kecantikan dipelukannya, Longchen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Dengan dia menyemangatinya, keinginan Longchen yang paling utama menyala dan tangannya perlahan mulai naik dari pinggangnya. Longchen, aku ingin menjadi wanitamu. Biarpun aku mati, Yao R akan puas. Seluruh tubuhnya menjadi lembut saat dia berbisik pelan. Suara cuyao lembut, tetapi bagi Longchen, kata-kata itu seperti guntur. Keinginan awalnya yang te segera padam seperti air es telah dilemparkan ke atasnya. Ketika cuyao merasakan tubuh Longchen tiba-tiba menegang, dia perlahan membuka matanya dan melihat ekspresinya agak tidak wajar. Apa yang salah? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Setelah mencium keningnya dengan lembut, dia berkata, Yao R, apa kamu tidak percaya padaku? Dari nada suaranya dan apa yang dia katakan, Longchen telah memahami pikiran batinnya. Dia telah berencana untuk mengakhiri hidupnya setelah menyerahkan dirinya padanya. Dan juga untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Longchen tiba-tiba memiliki firasat bahwa jika dia melakukan itu, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Meskipun firasat seperti itu sangat muskil, Longchen selalu memiliki intuisi yang tajam sejak bergabung dengan roh Dewa Pil. Perasaannya tidak pernah menyesatkannya. Longchen Cuyao memandang Longchen dan tiba-tiba mulai terisak-isak di dadanya. Aku mencintaimu Longchen. Saya lebih baik mati daripada menikah dengan orang lain. Petik 2 Longchen dengan lembut membelai punggungnya. Seperti yang diharapkan, intuisinya ternyata benar. Sambil menepuknya, dia berkata, Yao R, apakah kamu lupa janji yang kita buat satu sama lain di Festival Lentera? Naga berenang melintasi empat samudera, Phoenix terbang melintasi sembilan negeri, dia melafalkan dengan lembut. Tapi begitu dia selesai, air matanya benar-benar mulai turun. Lautan darah mungkin menghalangi kita, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada jalan kita, Naga dan Phoenix akan hidup sampai tua. Longchen juga melafalkan apa yang dia katakan sebagai balasannya. Itu adalah janji pertamanya untuk Cuyao. Tangan batu giok Cuyao dengan lembut membelai pipi Longchen. Dia tercekik oleh emosi saat dia terisak, tapi, bisakah kita benar-benar hidup sampai usia tua? Kami pasti akan melakukannya. Percaya padaku. Petik 2 Oke, saya akan percaya pada calon suami saya. Cuyao tersenyum, tampak seperti bunga yang jatuh dengan air mata di wajah cantiknya. Yao R, kamu benar-benar cantik, kata Longchen. Selama kau menyukai penampilanku maka aku akan membiarkanmu melihatku setiap hari. Kali ini Cuyao tidak malu sama sekali. Haha, bagus, kita akan punya banyak hari lagi untuk itu. Tapi hari ini aku datang untuk membawakanmu ini. Petik 2 Longchen mengeluarkan pil Star Fusing, segera menyebabkan cahaya di ruangan menjadi lembut, meskipun saat itu tengah hari, itu tidak bisa menyembunyikan cahaya yang berasal dari pil. Ini, konsumsilah. Aku akan melindungimu. Petik 2 Meskipun dia tidak tahu apa itu, karena kepercayaannya pada Longchen, Cuyao dengan patuh menelan pil Star Fusing itu. Dengan Cuyao duduk dengan gaya lotus di tempat tidur, Longchen meletakkan tangannya di tengah punggungnya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengawasi keadaan tubuhnya. Pil Star Fusing itu adalah sesuatu yang telah Longchen gunakan dengan upaya penuh untuk menyempurnakan. Itu adalah pil terbaik yang dia sempurnakan sampai saat ini, dan itu sudah bisa dihitung sebagai keberadaan puncak di antara pil obat tingkat kedua. Hanya dalam waktu beberapa nafas, pil obat larut dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Jangan repot-repot. Biarkan energi mengalir sesuai keinginan. Petik 2 Pil Star Fusing menyebar ke seluruh dan mengisi setiap meridian Cuyao. Bahkan beberapa meridiannya yang belum terbuka perlahan-lahan dipaksa terbuka oleh energinya. Tapi perasaan seperti itu bukanlah perasaan yang menyenangkan. Rasanya seperti jutaan semut merayap di sepanjang meridiannya, menyebabkan dia merasakan gatal yang menjengkelkan. Cuyao tahu bahwa ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan Longchen untuknya, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menahan suara sedih, tidak ingin membuatnya khawatir. Penderitaan semacam ini adalah sesuatu yang Longchen sangat kenal. Dulu ketika dia pertama kali menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya untuk membuka meridiannya, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa sehingga dia tidak akan pernah bisa melupakannya dalam hidup ini. Meskipun kondisi Cuyao jauh lebih baik daripada saat itu, yang satu adalah rasa sakit sedangkan yang lainnya adalah gatal-gatal. Tingkat kesulitan dalam menahannya pada dasarnya sama. Butuh dua jam penuh untuk energi obat pil Star Fusing untuk benar-benar bergabung ke meridian Cuyao. Sekarang tarik energi obat ke dalam dan Tianmu. Anda harus menarik energi itu dari bagian terjauh terlebih dahulu, seperti bagaimana sungai mengalir ke lautan. Petik dua. Cuyao menganggup dan perlahan mulai mengedarkan ki spiritualnya. Dia mulai mengumpulkan energi obat dari meridiannya ke dalam dan Tiannya. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa kendali Cuyao atas ki spiritualnya sangat tepat, praktis mencapai titik di mana dia bisa mengendalikan detail sekecil apapun. Cuyao jelas seorang jenius bela diri. Longchen tidak bisa menahan nafas emosional. Hanya dengan menggunakan keakrabannya pada ki spiritualnya, dia sudah mampu mencapai tingkat kendali yang tinggi. Jika sembilan ki spiritual asing itu tidak menghalangi dan Tiannya dan menyebabkan ki spiritualnya menjadi terlalu kacau dan lemah, hasil dari pertarungan mereka di Sunset Mountain mungkin akan terbalik. Bagus, sekarang tingkatkan kecepatannya. Lebih cepat, lebih baik. Salurkan energimu, dengan tenang mengarahkan Longchen. Dengan penarikan energi obat di tubuhnya, Cuyao secara bertahap menyebabkan aliran energi kecil menjadi sungai besar, energinya menjadi lebih besar dan lebih besar. Mengikuti arahan Longchen, dia meningkatkan kecepatannya dan sekarang meridiannya didorong hingga maksimal, mengirimkan energi ke Dantiannya dengan liar seperti gelombang-begelombang. Ledakan. Dantian Cuyao bergetar dan sembilan benih energi spiritual asing yang menguncinya segera didorong ke titik puncak oleh gelombang besar itu. Tidak, kamu masih kekurangan energi. Ekspresi Longchen berubah sedikit. Kekuatan spiritualnya bergegas keluar, membantu Cuyao menarik energi pil Starfu Sing ke Dantiannya. Gelombang itu sekarang menjadi banjir. Jika itu hanya energi obat maka itu akan dihitung sebagai banjir, tetapi kemudian menambahkan kekuatan spiritual Longchen, banjir itu menjadi semburan besar. Sembilan kis spiritual asing yang telah diberi makan oleh Cuyao selama bertahun-tahun segera hancur berkeping-keping dan digabungkan ke dalam Dantiannya. Ledakan. Setelah pecahnya sembilan benih spiritual itu, Dantian Cuyao segera dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan Cuyao yang awalnya berada di sembilan tahap surga kondensasi Ki untuk segera menerobos ke alam kondensasi darah. Tahap surga pertama kondensasi darah. Panggung surga kedua. Panggung surga ketiga. Basis kultivasinya dengan cepat maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Sembilan benih spiritual tersebut telah dipelihara selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka dihancurkan, jumlah energi yang mereka keluarkan benar-benar mencengangkan. Itu juga bisa dilihat betapa menakutkannya bakat Cuyao. Meskipun tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, hanya akumulasi energi yang dia peroleh secara pasif sudah cukup untuk menakuti Longchen. Panggung surga kelima. Panggung surga keenam. Sekarang Longchen benar-benar tercengang. Bakat Cuyao begitu hebat sehingga Huang Chang tidak akan menjadi apa-apa di hadapannya. Panggung surga ketujuh. Panggung surga kedelapan. Ekspresi Longchen berubah. Dia menyadari bahwa di bawah kemajuan pesat Cuyao di basis kultivasinya, sepertinya dia akan keluar dari alam kondensasi darah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ledakan. Seperti yang dia prediksi, basis kultivasi Cuyao maju ke tahap surga kesembilan, dan masih ada sejumlah besar energi yang tersisa. Sampah. Longchen berteriak dan segera mengaktifkan Feng Fustarnya. Dia menuangkan kis spiritual yang sangat murni ke tubuh Cuyao dan menyegel dan tiannya dengan erat. Dia memuntahkan seteguk darah. Untuk menghindari menyakiti Cuyao, kis spiritual yang dia tuangkan ke tubuhnya tidak mampu mempertahankan diri dari kis spiritual yang liar dan tidak terkendali di tubuhnya, menyebabkan dia menderita kerugian. Longchen. Cuyao menjerit khawatir. Pada titik ini dia sudah kehilangan kendali atas basis kultivasinya sendiri. Bukan masalah. Tenangkan dirimu. Saya akan membantu Anda mengontrol energi dan tian Anda. Anda benar-benar tidak dapat menerobos lagi. Jika tidak, fondasi Anda praktis akan hancur. Longchen menjelaskan sambil menekan dan tiannya. Cuyao buru-buru menstabilkan pikirannya. Bekerja dengan Longchen, mereka mencoba mengendalikan energi di dan tiannya yang sepertinya hampir tak ada habisnya. Untungnya kendali Cuyao atas energi itu sangat hebat. Mengetahui bahwa ini adalah momen penting, dia fokus sepenuhnya untuk mengendalikan dan tiannya. Dua jam kemudian, dan tiannya akhirnya stabil. Cuyao jatuh ke tempat tidurnya. Jumlah energi mental yang dia gunakan barusan terlalu besar. Longchen tidak jauh lebih baik darinya. Tanpa kekuatan spiritualnya yang kuat, dia pasti sudah pingsan. Perasaan harus menerima pukulan tanpa membalas benar-benar sedikit menjengkelkan. Dia menutupi Cuyao dengan selimutnya dan meninggalkan selembar kertas di belakang yang menyuruhnya untuk beristirahat dengan benar dan membiarkan dia menangani yang lainnya. Chu Feng telah menunggu enam jam. Baru sekarang dia melihat Longchen yang kelelahan berjalan turun, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Longchen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan. Ayo pergi. Saya lelah. Petik dua. Tapi setelah mereka berdua di istana Jadeyao, mereka tidak berjalan jauh sebelum dihentikan oleh seseorang. Pangeran keempat ingin bertemu denganmu. Petik dua. Bab enam puluh enam niat berbahaya. Pangeran keempat menuangkan secangkir teh untuk Longchen. Dia tersenyum ringan, Brother Long benar-benar seekor naga di antara manusia. Tidak peduli apa, keberanian seperti itu benar-benar patut dikagumi. Petik dua. Pangeran keempat menyanjungku. Tapi adik laki-laki ini masih tidak tahu bagaimana kamu mengenali saya, jawab Longchen. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dia lupakan. Dia yakin bahwa teknik mengubah penampilannya tidak memiliki cacat sedikitpun. Bahkan orang bijak yang memikirkannya lebih dari seribu kali akan melupakan setidaknya satu hal. Sejujurnya, saya tidak benar-benar mengenali Anda pada awalnya, dan hanya ketika saya melihat cincin itu di tangan Anda, saya berhasil mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh. Kemudian menambahkan pada pandangan Anda, saya menyadari itu adalah Anda. Pangeran keempat menunjuk ke tangan Longchen. Baru saat itulah Longchen tiba-tiba menyadari bahwa dia mengenakan cincin spasial di jarinya. Cincin itu memiliki desain khusus untuk guild alkemis. Dia benar-benar melupakan detail sebesar itu. Pangeran keempat benar-benar seseorang yang memperhatikan sampai ke detail terkecil. Benar-benar layak untuk dikagumi, tetapi yang benar-benar ingin saya ketahui adalah, mengapa Anda membantu saya? Tanya Longchen. Haha, kamu mungkin tidak percaya padaku meski aku memberitahumu. Sebenarnya, aku sangat tidak menyukai Xia Changfeng. Tidak peduli apa lagi, Cuyao tetaplah adikku. Meskipun kasih sayang keluarga adalah kemewahan yang tidak dapat diberikan di istana kekaisaran, saya masih memiliki beberapa di hati saya. Aku tidak tega memaksa Cuyao menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai. Tetapi Anda juga tahu bahwa istana kekaisaran memang seperti itu. Yang penting adalah apakah itu akan menguntungkan kekaisaran, tidak ada yang peduli dengan emosi Anda. Itu hanyalah kebenaran tak berdaya hidup di istana kekaisaran. Saya sudah mencoba membujuk janda permaisuri berkali-kali dengan harapan bisa berubah pikiran, tapi tidak ada yang berpengaruh. Pada akhirnya aku benar-benar membuatnya marah dan diusir dari aula janda permaisuri. Dari fakta bahwa saudara Long datang mengunjungi Cuyao hari ini, aku tahu kamu memiliki perasaan yang benar-benar tulus untuk Cuyao. Tapi kemampuanku terbatas, dan aku hanya bisa membantumu sebanyak ini, keluh pangeran keempat. Pangeran keempat terlalu sopan, Long Chen akan mengingat masalah ini. Sepertinya dia harus berhutang budi kepada pangeran keempat untuk hari ini. Mengenai masalah keluarga panjangmu kehilangan gaji, aku pernah mencoba menyelidikinya. Tapi saya ditutup sebelum saya bisa sampai ke dasarnya. Jadi saya juga tidak berdaya dalam hal keluarga panjang Anda. Petik 2 Long Chen mengerutkan kening dan bertanya, bisakah pangeran keempat memberitahuku apa yang dia temukan? Ah, itu adalah sesuatu yang terjadi di Istana Kekaisaran, jadi ini sangat kacau. Saudara laki-laki saya dan saya juga bertarung dan bersekongkol satu sama lain. Saya benar-benar tidak berdaya dalam hal itu. Pangeran keempat menggelengkan kepalanya. Mata Long Chen sedikit cerah. Meskipun pangeran keempat tidak memberinya tanggapan langsung, tetapi fakta bahwa dia dengan sengaja menyebutkan saudara laki-lakinya pasti agak menarik. Ada total tujuh pangeran. Selain pangeran keempat, ada enam yang tersisa. Dari enam yang tersisa, pangeran ketujuh juga bisa dikecualikan. Kemudian tinggal putra mahkota, kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Long Chen telah mengamati masing-masing dengan hati-hati di Phoenix Cry Lanteran Festival. Selain putra mahkota, tidak ada yang tampaknya cukup cerdas. Maka yang paling mencurigakan adalah putra mahkota. Apalagi Long Chen telah mengenali pembunuh yang telah membunuh Li Hao sebagai salah satu anteknya. Semua bukti menunjuk padanya. Terima kasih banyak, Long Chen menangkupkan tangannya. Haha, aku tidak mengatakan apapun. Aku tidak bisa menerima ucapan terima kasihmu, kata pangeran keempat sambil tertawa. Dia kemudian menghela nafas, Kadang-kadang aku benar-benar iri padamu, ahli waris bangsawan. Anda bisa bebas dan tidak terkekang, tidak seperti kami yang tidak memiliki kebebasan. Saya bahkan harus menjelat orang-orang yang jelas-jelas tidak saya sukai. Ngomong-ngomong, Xia Chang Feng akan kembali ke Grencia dalam 10 hari untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Cu Yao. Meskipun saya benar-benar ingin meninju wajahnya, saya hanya bisa memberinya senyuman. Itulah kesedihan tinggal di Istana Kekaisaran. Petik 2. Dia akan pergi hanya dalam 10 hari. Longchen tidak mengedipkan mata, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Pangeran keempat sepertinya tidak memperhatikan perubahan apapun dalam ekspresi Longchen. Menyeruput teh, dia menjawab, Ya, dia mengambil jalur selatan, jalan pintas ke Grencia. Pernikahan seorang pangeran tentu membutuhkan banyak persiapan. Petik 2. Longchen menganggup dan mengingat informasi itu. Pada saat yang sama, ide yang keterlaluan muncul di kepalanya. Jika dia bisa melakukan rencana itu, masalah dengan Cu Yao ini akan mudah diselesaikan. Pangeran keempat mengobrol sedikit lebih lama dengan Longchen sebelum dengan sopan mengantarnya pergi. Ketika dia sekali lagi kembali ke kamarnya, seorang wanita muncul. Wanita itu sepertinya berusia 30-an. Dia tinggi dan terselubung dalam kemewahan, memberikan sensasi dingin bahwa dia tidak bisa tersinggung. Apa yang Anda lakukan saat ini sangat berbahaya, katanya. Pangeran keempat tersenyum tipis dan menyesap teh. Bahaya berarti risiko, dan risiko berarti ada peluang pembayaran yang tinggi. Saya merasa itu sepadan. Jika Longchen kalah maka dia hanya akan menjadi mayat lain, tidak berarti bagi kita. Tetapi jika dia berhasil, maka rencananya akan maju beberapa langkah. Bu, jangan khawatir. Petik 2. Wanita itu tepatnya adalah Ibu Suri Phoenix Cry dari Istana Barat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Saya memiliki misi menikah di sini. Anda dan saya harus mengingatnya. Petik 2. Huff, kamu awalnya adalah seorang putri dari Grencia, tapi kamu datang ke sini ke Phoenix Cry untuk tujuanmu sendiri. Bagaimana dengan saya? Apakah saya terlahir hanya untuk menjadi bidak catur? Mereka berencana merebut tanah Phoenix Cry, menjadikan Xia Chang Feng penguasa kekaisaran ini. Kemudian dia akan memonopoli semua tanah kaya. Ketika waktunya tiba untuk kredit, itu semua akan menjadi milik mereka. Adapun bagi kami ibu dan anak, apakah kami ditakdirkan untuk menjadi alat mereka? Mengapa? Pangeran keempat tiba-tiba mengeluarkan semua amarahnya menjadi teriakan keras. Saat ini dia seperti magical beast yang telah diprovokasi, mampu melahap siapa saja kapan saja. Xia R., aku tahu kamu gila di dalam. Dengan bakat Anda, Anda tidak akan kalah dari siapapun. Tapi ini takdir. Petik 2. Takdir. Nasib ditentukan oleh manusia. Saya akan mengontrol nasib saya sendiri. Saya tidak akan menjadi boneka. Aku akan menjadi kaisar. Petik 2. Itu tidak mungkin. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, saya sudah membuat semua rencana saya. Benar? Bagaimana kabar janda permaisuri? Tanya pangeran keempat. Dia berada di bawah seni asimilasi jiwa saya. Saya pada dasarnya bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tapi untuk berjaga-jaga, saya selalu menambahkan lebih banyak kontrol. Jawabnya acuh tak acuh. Oke bagus. Sekarang kita tinggal menunggu kabar baik dari Long Chen. Saya harap dia tidak mengecewakan. Pangeran keempat tersenyum. Mengangkat cangkirnya, dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Ketika Long Chen kembali ke rumah, dia melihat ada beberapa gerbong di dekat gerbang. Begitu dia berjalan melewati gerbang, pengurus rumah tangga segera memberitahu dia bahwa ada tamu yang hadir. Long Chen terkejut, karena sudah bertahun-tahun sejak seseorang mengunjungi keluarga Long mereka. Kenapa ada tamu sekarang? Dia langsung menemui ibunya. Dia sudah bisa melihat bahwa dia sedang berbicara dengan beberapa tamu yang tersenyum. Melihat Long Chen datang, dia buru-buru berkata, Chen R., Ayo. Sapa kedua bibimu? Petik 2. Di antara kelompok itu, dua di antaranya adalah istri tua yang seusia dengan ibunya. Long Chen tidak punya alternatif selain menjadikan mereka bibi dari pihak ibunya. Haha, sungguh anak yang baik. Dia tumbuh dalam sekejap. Cepat, kalian cepat menyapa sepupumu. Salah satu dari mereka buru-buru memanggil beberapa orang di belakangnya. Ada tiga pria dan dua wanita, semuanya seusia dengan Long Chen. Salah satu pria dengan canggung berkata, Sepupu, sudah bertahun-tahun. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dia masih samar-samar mengingat orang ini. Dulu ketika mereka masih kecil, orang ini dengan paksa menyambar mainannya, menyebabkan dia menangis. Meskipun dia merasa agak tiba-tiba untuk tiba-tiba bertemu keluarga ibunya, melihat betapa bahagianya dia, Long Chen juga merasa akan buruk untuk mengatakan apapun, jadi dia hanya memaksakan beberapa kalimat sopan. Begitu sopan, Long Chen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Baru kemudian Long Chen mengetahui dari ibunya bahwa mereka datang untuk meminta maaf padanya. Chen R., saya juga memiliki sedikit dendam terhadap mereka karena tidak datang untuk membantu kami kembali ketika kami pertama kali memasuki krisis. Namun, sekarang mereka datang dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Bukan karena mereka tidak mau membantu, tapi karena mereka tidak berani, keluh nyonya. Panjang. Krisis itu telah berlalu dan kamu juga telah menjadi alkemis berstatus tinggi. Keluarga panjang kami juga telah bangkit dari itu. Ibu juga memikirkannya, dan menerimanya. Biarkan masa lalu tinggal di masa lalu. Saya harap Anda juga tidak akan menentang mereka. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga ibumu. Petik 2. Long Chen dengan dingin mencibir ke dalam, mereka tidak berani membantu. Apa yang telah mereka lakukan ketika keluarga Long hampir mencapai titik di mana mereka tidak mampu membeli makanan. Bahkan jika mereka jelas tidak berani membantu, diam-diam mengirim sedikit uang untuk membantu masih merupakan sesuatu yang sangat mudah. Long Chen saat ini sekarang menjadi sosok yang menjulang tinggi yang tidak seorang pun di ibu kota tidak tahu. Dia memiliki hubungan dekat dengan Grandmaster Yun Qi dan bahkan berani bersaing dengan Ying Ho di pelelangan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mendominasi dia. Long Chen telah menggunakan metode semacam itu untuk memberi tahu semua orang bahwa keluarga panjangnya bukan lagi keluarga panjang yang sama seperti sebelumnya. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh sembarang orang. Fakta bahwa mereka hanya datang sekarang untuk meminta maaf jelas-jelas hanya mereka yang mencoba mengjilat. Long Chen benar-benar menghina mereka, tetapi karena ibunya sudah memaafkan mereka, dia tidak bisa terlalu banyak berdebat tentang itu. Jika ibunya mau, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Hidup di dunia sekuler berarti Anda harus bertahan hidup seperti yang diharapkan masyarakat. Melihat bahwa Long Chen tidak terlalu memberikan reaksi buruk terhadap keluarganya, nih. Long juga menjadi lebih nyaman. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar dendam yang dia miliki, mereka adalah keluarganya. Dan telah sendirian selama bertahun-tahun, dia juga haus akan cinta keluarga. Long Chen menemani ibunya sebentar. Dia menanyakan beberapa pertanyaan sederhana tentang situasinya saat ini dan dia menjawab dengan beberapa kalimat yang tidak jelas. Bahkan jika dia hanya melakukan hal yang sama seperti biasanya, memberitahunya kabar baik tapi tidak buruk, itu tetap membuatnya merasa sedikit lega. Setelah itu, Long Chen mengasingkan diri. Selama ini sibuk berurusan dengan masalah Cuyao, dia tidak benar-benar punya waktu untuk fokus pada kultivasi. Saat ini dia memiliki ide untuk memastikan Xia Chang Feng tetap selamanya di Kekaisaran Phoenix Cry, tetapi Xia Chang Feng selalu memiliki banyak penjaga di sekitarnya. Dia harus benar-benar yakin untuk melenyapkan itu hanya dalam satu upaya. Tetapi sejak memadatkan Siklon ke-10, dia menjadi sangat bingung tentang bagaimana dia seharusnya berkultivasi lebih jauh. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk menerobos ke alam kondensasi darah. Tapi tidak ada cara lain baginya untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak memiliki dantian asli tanpa seni tubuh Hegemon Bintang 9, jadi hanya dengan pelatihan lebih lanjut di dalamnya dia bisa maju. 10 Siklonnya dengan liar menyerap energi langit dan bumi, menciptakan aliran ki spiritual yang mantap yang memasuki Feng Fu starnya. Long Chen menemukan bahwa tingkat penyerapan sebenarnya lebih dari 10 kali lebih besar daripada ketika dia hanya memiliki 9 Siklon, menyebabkan dia sedikit rileks. Tiga hari kemudian, ledakan lain datang dari dantiannya. Long Chen melihat bahwa topan ke-11 telah terkondensasi di dalam dantiannya, menyebabkan ekspresinya menjadi kusam. Dia praktis ingin menjadi gila. Di manakah akhir dari semua ini? Jika terus seperti ini dan yang dia lakukan hanyalah melanjutkan kondensasi Siklon, dia pasti akan menjadi gila. Tepat pada saat dia hampir gila, suara bau air datang dari luar. Tuan muda, seseorang mencarimu. Bab 67 Scarlet Flame Snow Wolf Di dalam ruang tamu ada seorang wanita dengan rok putih panjang yang saat ini sedang menertawakan Long Chen yang tertegun. Apa? Apakah kamu tidak mengenali saya setelah waktu yang singkat ini? Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa tamu yang mencarinya sebenarnya adalah wanita ini. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Wanita itu tepatnya adalah gadis yang telah melindunginya dari saudara laki-laki si yang berengsek ketika dia menyerangnya di Sunset Mountain. Tidak-tidak. Aku masih belum berterima kasih pada kakak perempuan atas bantuanmu saat itu, kata Long Chen buru-buru. Jangan panggil aku kakak perempuan, kedengarannya aneh. Saya adalah saudara perempuan magang junior saudari Mengki. Namaku Lu Fang Er, jadi kamu bisa memanggilku saudari Fang Er, dia tertawa. Haha, kemudian adik kecil Long Chen menyapa saudari Fang Er, Long Chen tertawa. Dia memiliki semacam perasaan bersahabat terhadap Lu Fang Er ini. Melihatnya membuatnya merasa bahwa jarak antara dan Mengki tidak lagi jauh seperti sebelumnya. Dia juga memiliki cara untuk meneruskan pil bergizi jiwa. Haha, mulutmu benar-benar terampil. Tidak heran Anda telah menjadi idola di hati semua gadis Phoenix Cry Empire. Lu Fang Er mengulurkan gambar padanya dan tertawa. Melihat gambar itu, Long Chen langsung merasa malu. Itulah sampul komik penggambaran pertarungannya dengan Huang Chang, Phoenix Cry Divine Battle. Uhuk, itu hanya lelucon yang dibuat beberapa pedagang. Petik 2 Kamu mengakui emosimu kepada seorang putri dan kemudian menggunakan kekuatanmu untuk mengalahkan lawan yang kuat, itu lelucon. Lu Fang Er menggoda. Long Chen segera merasakan jantungnya jatuh. Jika hal itu didengar oleh Mengki maka. Long Chen, ini tidak bisa diterima. Kakak perempuanku adalah peri dalam wujud manusia. Baginya untuk memiliki kesan yang baik tentang Anda, apakah Anda tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Lu Fang Er sedikit tidak puas. Karena kita sedikit mengenal satu sama lain, aku akan memberimu beberapa nasihat. Segera putuskan hubungan dengan putri itu dan aku tidak perlu memberitahu kakakku tentang hal itu. Petik 2 Ekspresinya langsung berubah saat mendengar ini. Berpikir tentang kehangatan dan kelembutan yang saat ini dirasakan Cuyao untuknya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia merasa seolah-olah jarum menusuk ke dalam hatinya. Keputusan itu sangat sulit dibuat. Kecantikan dan kebaikan Mengki telah tertanam dalam di hatinya. Dia telah memberinya rasa pertama dari perasaan cinta. Adapun Cuyao, dia akan mengorbankan segalanya untuknya. Memintanya untuk meninggalkan Cuyao saat ini sama sekali tidak mungkin baginya. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Bahkan dengan saudara perempuan saya, Anda tidak puas, Anda sebenarnya harus bermain-main dengan wanita di sini juga. Jika kau memilihnya daripada jangan pernah berpikir untuk bertemu adikku lagi, dengan marah memperingatkan Lu Fang Er. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dalam menghadapi perasaannya yang rumit, dia benar-benar tidak berdaya. Dia menolak untuk menyerah pada salah satu dari mereka. Tapi sekarang dia harus memilih yang mana. Melihat Long Chen tetap diam, Lu Fang Er melanjutkan, Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan adikku untuk seorang putri? Saya tidak akan menyerah. Saya tidak bisa menyerah pada salah satunya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ha, wajahmu benar-benar tebal. Anda sebenarnya ingin memonopoli dua wanita cantik untuk diri Anda sendiri. Lu Fang Er yang marah benar-benar tertawa saat melihat Long Chen bertindak begitu percaya diri dan tidak tahu malu. Long Chen terkejut dengan itu. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Lu Fang Er. Ah, terserah. Beginilah seharusnya seorang pria sejati bertindak. Jika kau benar-benar menyerahkan putri menyedihkan itu hanya untuk menenangkanku, maka kau benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal selamanya kepada adikku, Lu Fang Er tertawa. Bagaimana mungkin seorang pria yang berubah-ubah dalam cinta bisa memasuki mata adikku? Itu hanya tes kecil sekarang. Saya kira Anda baru saja berhasil lulus. Petik 2 Butir keringat diam-diam menggulung dahi Long Chen. Perasaan lelah menyelimutinya. Dia lebih suka bertengkar hebat dengan seseorang kemudian menanggung ujian seperti itu lagi. Namun, kamu juga merayakannya terlalu dini. Tes itu hanyalah salah satu yang saya lakukan dari sudut pandang pribadi. Sedangkan untuk kakak perempuanku, apakah dia akan membiarkanmu memiliki kecantikan lain bersamanya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga, Lu Fang Er sambil tertawa memperingatkannya ketika dia melihatnya rileks. Sarafnya yang baru saja rileks segera menegang lagi. Lu Fang Er melanjutkan, Tetapi dari apa yang saya pahami tentang saudara perempuan saya, Anda seharusnya memiliki kesempatan terbesar di antara semua pria. Dan dengan saya membantu Anda, peluang Anda akan meningkat lebih banyak lagi. Petik 2 Kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudari Fang Er atas bantuannya, kata Long Chen buru-buru. Haha, aku tidak akan mengganggu mu lagi. Aku ada urusan untuk datang ke sini. Setelah terbang selama tujuh hari tujuh malam, saya sudah benar-benar kelelahan. Ditambah, kamu bahkan tidak tahu menuangkan secangkir teh untukku, desah Lu Fang Er dengan tidak puas. Oh, aku akan segera menuangkan teh untuk saudari Fang Er. Long Chen dengan cepat dan hati-hati menuangkan secangkir teh untuknya. Tidak ada jalan lain, dia pasti harus memberinya kesan yang baik demi Mengki. Lu Fang Er mengambil cangkir teh dengan ekspresi yang agak aneh. Apakah keluarga panjang Anda biasanya suka menggunakan air dingin untuk teh? Baru saat itulah Long Chen menyadari bahwa pot itu sudah benar-benar dingin. Tapi dia menebalkan wajahnya dan berkata, ini adalah teh dingin yang seharusnya diminum dingin. Sister Fang Er bisa mencobanya. Petik 2 Akan aneh jika ada yang mempercayaimu, tegur Fang Er. Jika saudari Fang Er tidak mau minum teh dingin, maka aku akan segera menyeduh teh panas untukmu. Petik 2 Ah, lupakan saja, selama Anda memiliki hati yang benar, maka tidak masalah. Datang dan pergi seperti ini sebenarnya cukup menyebalkan, tapi jika tidak, aku akan merasa terlalu kasihan padamu. Petik 2 Untuk sesaat Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Fang Er ini benar-benar nakal. Tapi dia masih memberikan perasaan yang sangat polos dan hidup. Dia mengatakan apapun yang dia mau. Sangat mudah bagi orang untuk merasa ramah padanya. Pavilion roh angin berada ribuan mil jauhnya dari tempat ini. Bahkan jika dia menunggangi Magical Beast, bepergian selama tujuh hari dan malam penuh masih sangat melelahkan. Jadi dia bisa mengerti dia menggodanya. Selanjutnya aku akan memberitahumu kabar baik. Adikku memberiku hadiah untukmu. Lu Fang Er menunjuk ke sebuah batang kecil di samping. Baru kemudian Long Chen menyadari ada batang persegi panjang setinggi dua kaki. Ketika bagasi dibuka dengan lembut, Long Chen heran melihat ada makhluk berbulu kecil di dalamnya. Itu adalah anak serigala setinggi dua kaki. Tubuhnya benar-benar seputih salju. Hanya sebagian kecil bulu di tengah dahinya yang berwarna merah menyala. Itu sangat mengemaskan. Anak kecil ini bahkan belum membuka matanya setelah dilahirkan. Itu membabi buta mencari-cari, tampaknya mencari makanan. Serigala Salju Api Merah Long Chen sangat terkejut. Ini adalah anak dari binatang ajaib yang telah dia baca sebelumnya. Serigala Salju Api Merah, tubuhnya benar-benar seputih salju dengan hanya seikat kecil bulu yang berwarna merah menyala. Sangat mudah untuk dikenali. Tapi kebanyakan serigala salju api merah tidak memiliki garis keturunan yang sepenuhnya murni. Bulu mereka berwarna kusam dan terkadang memiliki beberapa bintik. Tapi anak serigala salju ini tidak memiliki satu tempat pun. Itu berarti itu adalah serigala salju api Scarlet berdarah murni. Serigala salju api Scarlet yang benar-benar murni akan tumbuh menjadi magical beast peringkat ketiga ketika dewasa, dan bahkan bisa mencapai peringkat keempat. Itu adalah eksistensi yang melampaui ahli muskel ribert. Benar, ini adalah Scarlet Flame Snow Wolf berdarah murni yang baru saja lahir. Itu diberikan kepada saudara perempuan saya sebagai hadiah dari tuannya, tetapi dia malah ingin saya terbang sepanjang malam untuk memberikannya kepada Anda. Lu Fang Er memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Jantungnya bergetar. Tidak hanya Meng Ki tidak melupakannya, tetapi dia benar-benar mengkhawatirkannya. Perasaan cantik ini menyebabkan Long Chen merasa ingin menangis. Awalnya kakak menginginkannya menjadi hewan peliharaan rumahmu, tapi dia pasti tidak pernah berpikir bahwa kamu sudah menjadi ahli pil. Kekuatan spiritual Anda tidak rendah, jadi saya bisa memberikan beberapa teknik untuk mengendalikan binatang buas kepada Anda. Maka serigala salju api merah ini bisa menjadi hewan peliharaan pertempuran, kata Lu Fang Er. Seniman bela diri biasa akan selalu meminta Beast Master menggunakan kekuatan bela diri mereka atau teknik lain untuk menjinakkan Magical Beast secara bertahap, membiarkannya menjadi hewan peliharaan rumah. Tapi hewan peliharaan seperti itu tidaklah sempurna. Bagaimanapun, Magical Beast memiliki aura kekerasan dan brutal yang telah meresap jauh ke dalam tulang mereka. Seekor hewan peliharaan rumah melahap tuan mereka adalah kejadian biasa. Namun meski begitu, hewan peliharaan rumah Magical Beast masih sangat berharga. Meskipun itu sedikit berbahaya, setelah dilatih dengan benar dan jika digunakan dengan benar, Magical Beast jelas merupakan tambahan yang sangat menakutkan untuk kekuatan tempurmu. Apa yang istimewa tentang hewan peliharaan pertempuran adalah ia dapat dikendalikan dengan lebih baik. Namun, untuk memiliki kendali atas binatang ajaib membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Orang biasa benar-benar tidak mampu melakukan itu. Dengan kekuatan spiritual yang terhubung dan berkomunikasi dengan Magical Beast, baik binatang buas maupun pemiliknya dapat bekerja sama. Tidak hanya kekuatan hewan peliharaan pertempuran yang jauh lebih besar, tetapi kemungkinan untuk mengkhianati tuannya pada dasarnya nol. Tapi itu juga membutuhkan kekuatan spiritual Anda terhubung ke Magical Beast untuk waktu yang lama, yang tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga sangat melelahkan. Mengki tidak tahu tentang kekuatan Long Chen saat ini. Dia telah mengirim anaknya dengan harapan bahwa serigala salju api Scarlet akan mengikuti Long Chen saat ia tumbuh dan menjadi ukuran ekstra untuk menyelamatkan nyawa di masa depan. Tapi Long Chen saat ini sudah menjadi ahli pil. Lu Fang Er secara langsung memberikan beberapa teknik untuk mengendalikan Magical Beast kepadanya. Yang mengejutkan Lu Fang Er adalah Long Chen bisa memahami teknik-teknik itu hanya dengan penjelasan singkat. Dia akan mengajukan beberapa pertanyaan yang langsung menuju ke inti bagaimana teknik itu berfungsi. Tapi ada batasan seberapa banyak Lu Fang Er bisa memberikan kepada Long Chen. Dia hanya bisa mengajarinya teknik mengendalikan binatang biasa yang beredar di publik. Adapun teknik inti sektenya, dia tidak berani menyebarkannya tanpa izin. Kecerdasan Long Chen benar-benar memenangkan hati Lu Fang Er. Dia menyadari Long Chen pasti monster aneh. Dia mengingat setiap kata dan segera memahami semuanya. Dia bahkan mengajukan pertanyaan tentang ide-ide yang tidak pernah dia pikirkan. Dia tinggal selama setengah hari di keluarga Long. Setelah Lu Fang Er melihat bahwa Long Chen telah sepenuhnya memahami semua teknik yang dia berikan kepadanya, dia langsung pergi. Tapi sebelum dia pergi, Long Chen memberinya pil bergizi jiwa yang berharga untuk diberikan kepada Mengki. Begitu dia pergi, Long Chen menatap anak kecil yang dia pegang di dadanya dan tidak bisa menahan perasaan hangat. Serigala salju api merah membuktikan bahwa dia hadir di dalam hati Mengki. Long Chen tidak bisa menahan perasaan sangat agung mengetahui bahwa Mengki peduli padanya. Dia berharap untuk menyelesaikan segala sesuatu di ibu kota secepat mungkin sehingga dia bisa keluar dari tanah tidak beradab ini dan memasuki langit yang lebih luas itu. Itu karena dia tahu ada kecantikan tak tertandingi yang menunggunya. Memikirkan Mengki, Long Chen merasakan darahnya semakin panas. Dia harus segera bangkit. Wah! Tiba-tiba anak kecil dipelukannya menjerit keras dan mulai menepuk-nepuk tubuh Long Chen. Melihat anak kecil itu, Long Chen tersenyum. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sangat tidak jelas. Bab 68 Berita Tentang Bapanya Ada seseorang yang memata-matai dia, itulah reaksi pertamanya. Namun, bahkan setelah menyebarkan akal surgawi ke seluruh keluarga Long, dia tidak dapat menemukan orang yang mencurigakan. Tapi perasaan itu jelas bukan kesalahan. Dengan semangat perseptifnya, dia pasti merasakan niat membunuh yang sangat tidak jelas itu. Long Chen sangat percaya diri dengan intuisinya. Jika tidak ada orang yang mencurigakan di keluarga Long, maka itu berarti musuh mengawasi dari jauh. Melihat bahwa langit sudah semakin gelap, Long Chen bergumam pada dirinya sendiri dan menempatkan kembali serigala salju api merah seperti anak anjing ke dalam kopernya. Koper itu adalah sesuatu yang dibawa lufang air. Di dalamnya ada cairan bergizi yang cukup untuk dikonsumsi si anak agar tidak mati. Menyiapkan tempat yang tepat untuk anak kecil itu, dia kemudian pindah dan meninggalkan tanah miliknya. Seperti yang diharapkan, intuisinya ternyata benar. Begitu dia melewati gerbang, dia merasa bahwa dia sedang diawasi oleh orang-orang. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia terus berjalan. Dia tahu orang-orang itu bersiap untuk membunuhnya. Jika dia menebak dengan benar, mereka seharusnya menunggu malam tiba untuk menyelinap ke dalam Long Isted dan membunuhnya. Dia lebih suka tidak bertarung di rumahnya, jadi dia pergi. Dan seperti yang dia duga, setelah dia berjalan belasan mil jauhnya dan memasuki daerah terpencil tanpa ada orang lain yang hadir, panah bersiul tajam ditembakkan langsung ke punggungnya. Pada saat dia bereaksi dan berjaga-jaga, itu sudah terlambat. Dia tertembak, mengerang saat dia jatuh ke tanah. Lebih dari sepuluh sosok mengelilingi Long Chen. Orang-orang itu semua memakai topeng terselubung. Mengangkat pedang mereka, mereka benar-benar memotong jalur mundur apapun. Huff, apa Phoenix Cry generasi junior nomor satu, dia hanya idiot. Dia ditangani dengan sangat mudah, dengan dingin mencibir salah satu pria bertopeng. Begitu dia berkata, sebuah anak panah dengan kuat menembaki perutnya. Matanya membelalak dan dia bahkan tidak berani menatap perutnya karena dia merasa hidupnya dengan cepat memudar. Dia jatuh ke tanah. Bahkan saat dia meninggal, dia tidak tahu siapa yang telah membunuhnya. Cermat. Yang lain semua segera mundur, menatap Long Chen dengan kaget. Mereka memperhatikan bahwa panah di punggungnya telah menghilang. Lebih penting lagi, Long Chen tampak baik-baik saja. Dia bangkit dari tanah dan dengan acuh-ta'acuh menepuk debu dari pakaiannya. Long Chen sudah lama berjaga, jadi bagaimana mungkin begitu mudah untuk menyergapnya. Pada saat panah itu hendak mengenai dia, itu sudah ditangkap olehnya di udara. Tapi dia berpura-pura dipukul dan jatuh ke tanah tanpa daya. Semuanya adalah tindakan yang dia lakukan dengan sangat meyakinkan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk mencari tahu untuk apa kelompok ini datang. Kepala panah tidak memiliki racun di atasnya dan dentingan tali busur terlalu keras. Asasin pasti tidak akan secara acak menghampiri musuh yang belum dipastikan mati. Bersama. Mengikuti salah satu teriakan mereka, para pria bertopeng itu tiba-tiba melepaskan aura mereka. Blutki melonjak ke langit, setiap orang dari mereka adalah ahli kondensasi darah. Logam terdengar saat pedang muncul di tangan Longchen. Itu adalah senjata yang dia bunuh. Dia menggunakannya sekarang untuk memblokir salah satu serangan mereka. Orang yang serangannya diblokir merasa tangannya mati rasa. Kekuatan di balik pukulan pedang Longchen sangat mengejutkan. Pedang di tangannya terlempar dan dia terlempar ke punggungnya. Cahaya dingin melintas di atas tubuh orang itu dan dia terbelah menjadi dua. Hujan darah turun sejenak. Sekarang Longchen telah memadatkan sebelah siklon yang telah mencapai ukuran yang menakutkan, bahkan pukulan acak darinya praktis tak terhentikan. Setelah dengan mudah membunuh ahli kondensasi darah dengan gelombang pedangnya, bau darah yang menyengat memenuhi udara. Topan di tubuhnya hampir sepertinya diprovokasi, dan tanpa desakan apapun dari Longchen mereka mulai beredar lebih cepat dan lebih cepat. Hanya dalam sekejap, dua dari kelompok mereka telah meninggal. Baik keterkejutan dan amarah dipenuhi. Mereka berteriak dengan marah dan menyerang semua pada saat yang sama, masing-masing menusuk ke salah satu titik vital Longchen. Longchen dengan dingin mendengus. Ki spiritual melonjak dengan cepat ke dalam pelukannya. Hanya dengan menggunakan satu pedang itu, Longchen menangkis serangan lebih dari sepuluh orang. Dengan ledakan yang tajam, gelombang Ki melonjak dengan fluktuasi yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan gabungan lebih dari sepuluh orang, mereka memaksa Longchen mundur beberapa langkah. Dia tidak terluka sama sekali, namun pedangnya tidak dapat mengambil kekuatan yang menakutkan dan hancur, hanya menyisakan gagangnya. Mereka semua sangat terkejut karena Longchen mampu menangkis serangan gabungan mereka sendirian. Tiga dari mereka berada di ranah kondensasi darah pertengahan. Bagus, lagi. Salah satunya memesan. Meskipun suaranya ditekan untuk menjadi tenang, ada sesuatu yang sangat aneh tentang suara itu. Mereka tidak membutuhkan pengingat ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah momen terbaik. Mereka semua menyerang Longchen yang tidak bersenjata. Melihat para penyerang berjubah hitam bertopeng itu, senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia dengan lembut menggosok cincinnya. Cahaya kemasan tiba-tiba menerangi langit. Kapak tempur besar membelah langit. Itu seperti bulan purnama yang berayun melalui busur yang menyedihkan. Darah dan anggota tubuh yang patah berhamburan kemana-mana. Kekuatan mengerikan dari kapak perang menggali lubang besar di tanah. Sembilan dari mereka mati di bawahnya, sekarang hanya tersisa tiga. Dan itu karena ketiganya agak lebih lambat. Ketika mereka melihat kapak perang besar tiba-tiba muncul di tangannya, mereka secara naluriah melambat sedikit, memungkinkan mereka lolos dari kematian. Tetapi sementara mereka berhasil bertahan hidup, yang lainnya tidak seberuntung itu. Di depan kapak perang besar itu, pedang di tangan mereka tidak berbeda dengan mainan. Semuanya telah hancur berkeping-keping. Kekuatan besar itu bahkan berhasil membuat Longchen terkesan. Ini adalah gaya senjata berat yang mendominasi. Kekuatan Anda akan berlipat ganda, memungkinkan Anda untuk menghancurkan musuh secara langsung. Tapi salah satu kekurangannya adalah Longchen membutuhkan dua tangan untuk memegang kapak perang. Itu karena pegangannya terlalu tebal. Di saat yang sama, hanya satu kekuatan tangan yang tidak mampu mengeluarkan semua potensi kekuatan kapak perang. Meskipun kapak perang itu sangat kuat, karena terlalu banyak menggunakan kekuatan, lengannya menjadi sangat sakit. Sekarang saatnya mengirim kalian ke neraka. Petik 2 Dia perlahan mengangkat kapak perang yang besar. Baru kemudian tiga orang lainnya bereaksi. Mereka segera melarikan diri, menghilang hanya dalam beberapa kedipan. Melihat arah ketiganya melarikan diri, Longchen menghela nafas tanpa daya. Dia duduk di atas kapak besar, sepertinya tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengejar mereka. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tapi dia tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka bahkan jika dia mengejarnya. Karena meremehkan berat dan kekuatan Splitting Mountain Battle Axe, dia telah salah menilai berapa banyak kekuatan yang harus digunakan dan akhirnya mengoyak bahunya sendiri. Pengangkatan kapak perangnya hanya untuk menakut-nakuti mereka. Kalau tidak, jika mereka tidak melarikan diri, maka dialah yang akan lari. Memutar bahunya, dia memasukkannya kembali ke soketnya. Tiba-tiba dia berpaling ke semak-semak di samping dan berkata, setelah bersembunyi begitu lama, bukankah menurutmu sudah waktunya untuk keluar dan mengatakan beberapa hal. Semak-semak itu tetap diam. Longchen tersenyum sedikit dan tiba-tiba pil obat merah muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya, pil merah itu jatuh ke semak-semak. Pil obat itu pecah saat mendarat di semak-semak. Untayan asap merah yang tak terhitung jumlahnya segera memenuhi udara. Asap menyebar sangat cepat, mencapai jarak ratusan meter. Itu adalah pil racun. Pil yang disuling dari alkemis tidak hanya menyelamatkan nyawa, mereka juga bisa mengambil nyawa. Longchen telah menyimpan pil racun itu untuk waktu yang lama. Kembali ke rumah majelis heroik ketika dia bertarung melawan Huang Chang, dia baru saja akan menggunakannya ketika putra mahkota masuk. Itu adalah ukuran yang menyelamatkan hidup. Tetapi sekarang dia memiliki pil obat yang lebih baik, pil itu telah kehilangan kegunaannya. Sesosok dengan cepat melarikan diri dari semak-semak, bergegas menuju kejauhan. Saya menyarankan Anda untuk tidak lari. Kalau tidak, hanya dalam beberapa menit racun akan mencapai hatimu dan kamu akan mati, kata Longchen dengan acuh tak acuh. Sosok itu berhenti dan berhenti sejenak. Mungkin dia sedang mempertimbangkan apakah Longchen mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal. Teknik Tuan Muda benar-benar layak dipuji. Petik 2 Orang itu perlahan berjalan dan membungkuk. Dia tampak berusia sekitar dua puluhan. Dia sedikit kurus dan tampak lemah. Wajahnya sangat polos, yang akan sulit terlihat di antara orang banyak. Kamu siapa? Melaporkan Ketuan Muda, yang kecil ini adalah Chen Fei. Saya dikirim oleh ayahmu untuk secara diam-diam melindungi istri dan putranya, kata Chen Fei. Ayahku, apakah Anda punya buktinya? Longchen sangat terkejut, tapi dia masih membutuhkan bukti. Orang itu mengeluarkan sesuatu dari jubahnya dan menyerahkannya pada Longchen. Ini adalah kenang-kenangan. Aku sangat malu saya percaya bahwa Tuan Muda harus mengenalinya. Petik 2 Longchen segera berubah sedikit masam saat melihat benda itu. Itu adalah pedang bambu, hadiah pertama yang pernah diberikan ayahnya kepadanya sebagai seorang anak. Saat itu usianya baru dua tahun. Dia begitu bersemangat saat itu sehingga dia mengacungkannya dengan liar seolah dia adalah seorang ahli yang hebat. Saat itu ayahnya selalu menemaninya seperti itu setiap hari. Dia kadang-kadang memberinya dorongan saat dia mengayunkan pedang bambunya dengan liar, dan ibunya akan tertawa diam-diam ke samping. Itu adalah hari-hari lembut dan hangat dari tiga orang keluarga mereka. Rasanya seperti baru kemarin. Dia sepertinya bisa melihat ekspresi ayahnya yang tegas namun memanjakan. Tapi seorang anak adalah seorang anak kecil. Mainan adalah sesuatu yang tidak bertahan lama. Dia kemudian terpesona oleh pedang dan pedang sungguhan. Pedang bambu itu hilang di suatu tempat yang tidak pernah dia pikirkan. Melihat pedang bambu itu sekarang, dia melihat ada kilau terang padanya. Itu jelas sesuatu yang hanya bisa ditinggalkan dengan mengelusnya ribuan kali-ribuan kali. Guru benar-benar ingin melihat putra dan istrinya selama bertahun-tahun ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat bersatu kembali dengan keluarganya. Tetapi jika dia mengetahui bahwa putranya telah mencapai titik seperti itu, dia pasti akan sangat bersyukur, kata Chen Fei. Long Chen dengan hati-hati menyingkirkan pedang bambu itu. Berita tentang ayahnya ini membuatnya menjadi lebih bersemangat daripada jika dia menerobos dunia saat ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi ayahnya tidak pernah sekalipun mengirim surat kembali. Dia terkadang bertanya-tanya apakah ayahnya tidak lagi menginginkan istri dan anaknya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki sedikitpun dendam di dalam dirinya. Mendengar kata-kata Chen Fei hari ini, titik sakit di hatinya akhirnya dilepaskan. Di saat yang sama, dia juga sedikit malu. Dalam hal mempercayai ayahnya, dia jauh dari setara dengan ibunya. Kembalilah ke perkebunan. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Long Chen. Dia sekarang mengerti banyak hal. Meskipun dia tidak mengetahui gambaran keseluruhan, dia merasa bahwa dia sekarang mampu mengubah nasibnya sendiri. Tuan muda, Anda percaya saya seperti ini? Chen Fei terkejut. Tentu saja aku percaya padamu. Itu karena jika Anda baru saja berbohong, saat ini Anda sudah menjadi mayat. Petik 2. Bab 69 Masalah Rahasia Long Tian Xiao Tentu saja aku percaya padamu. Itu karena jika Anda baru saja berbohong, saat ini Anda sudah menjadi mayat. Kata-kata ringan Long Chen dipenuhi dengan kepercayaan diri. Chen Fei sangat khawatir. Tetapi memeriksa tubuhnya, dia tidak melihat adanya perubahan. Pil yang kubuang itu disebut pil pembakaran jiwa. Bahkan jika Anda benar-benar menghentikan napas Anda sekarang, itu sama sekali tidak berguna. Gas beracun itu langsung mengikis pori-pori Anda untuk masuk ke dalam darah Anda. Jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan atau bertarung dengan intens, darah Anda akan mulai mengalir lebih cepat dan racun akan segera menyerang roh Anda. Pada saat itu, kematianmu tidak diragukan lagi, jelas Long Chen. Ekspresi Chen Fei berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pil racun Long Chen akan begitu menakutkan. Tapi karena Long Chen sudah mempercayainya, dia pasti tidak akan menipunya sekarang. Alasan saya percaya Anda adalah karena saya yakin dengan pil saya. Jika Anda berbohong ketika saya menanyai Anda sekarang, darah Anda akan mulai beredar lebih cepat. Kemudian darah akan mengalir keluar dari tujuh lubang Anda. Ini, makan ini. Petik 2 Long Chen memberi Chen Fei pil obat. Chen Fei bahkan tidak memikirkannya sebelum langsung menelannya. Setelah meminum pil ini, racun di tubuhmu akan dimusnahkan. Namun efeknya agak lambat, jadi Anda tidak bisa menjalani pertarungan sengit selama tiga hari ke depan. Oke mari kita pergi. Petik 2 Long Chen langsung mulai berjalan kembali ke rumah. Chen Fei buru-buru pergi mengikutinya. Mereka meninggalkan area darah yang menyedihkan dan anggota tubuh yang putus. Brengsek, kamu benar-benar berani mencoba membunuh Long Chen di belakangku. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Di dalam ruang rahasia, seorang pria berjubah putih dengan marah mengutuk Xia Changfeng. Aura pembunuh datang darinya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang menakutkan tampaknya mengambil bentuk yang solid dan mengunci Xia Changfeng di tempatnya. Seolah-olah pisau tajam dipegang di leher Xia Changfeng. Selama pria berjubah putih itu menginginkannya, hidupnya akan berakhir dalam sekejap. Kakak Luo, dengarkan aku. Ini tidak dilakukan oleh saya. Kakak saya memerintahkan bawahan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2 Xia Changfeng benar-benar ketakutan ketika dia mencoba menjelaskan situasinya. Keringat benar-benar membasahi jubahnya. Niat membunuh itu terlalu menakutkan. Bahkan dia, seorang ahli kondensasi darah, tidak dapat memblokirnya. Dia merasa seolah-olah dia adalah semut kecil yang sama sekali tidak bisa melawan. Apa menurutmu aku idiot? Apakah Anda benar-benar berpikir pengawal Anda akan mengikuti perintah adik Anda tanpa izin Anda? Kamu jelas ingin menyingkirkan Long Chen duri itu sebelum kamu pergi. Beruntung Long Chen tidak mati, kalau tidak masalah ini akan benar-benar meledak. Bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, kamu tidak akan bisa menahan amarah dari para petinggi itu, dengan dingin teriak pria berjubah putih itu. Xia Changfeng menunduk dan tidak berani mengatakan apa-apa. Memang benar percobaan pembunuhan Long Chen telah diatur oleh Xia Baichi, tapi pria berjubah putih itu sepenuhnya benar. Dia telah meminjamkan penjaga pribadinya padanya. Dia berharap begitu Long Chen mati, dia bisa menyalahkan Xia Baichi. Dengan status ahli pilnya, dia seharusnya baik-baik saja. Setelah meminjam begitu banyak uang dari Xia Baichi di pelelangan, dia telah dipaksa olehnya untuk memberikan bantuan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekelompok ahli kondensasi darah akan gagal dan hanya tiga anggotanya yang kembali. Tapi bahkan sebelum dia bisa bertanya dengan jelas apa yang terjadi, pria berjubah putih itu sudah datang. Xia Changfeng, ini peringatan terakhirmu. Masalah Anda kecil. Jika plot yang lebih besar salah, apalagi Anda, bahkan seluruh grensia Anda tidak dapat menangani hukuman. Kembalilah dan beritahu adikmu yang bodoh bahwa jika dia sekali lagi berani mengambil jalan yang gegabuh, aku secara pribadi akan memalingkan kepalanya. Wei Chang tua mesum itu tidak pernah benar-benar menempatkannya di matanya, dengan dingin mendengus pria berjubah putih itu. Ya, ya, Changfeng pasti akan menginstruksikan adiknya dengan benar. Saya pasti tidak akan menimbulkan masalah lagi. Xia Changfeng menganggup berulang kali. Long Tian Xiao telah menyatakan bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada istri atau putranya, dia akan menyerahkan pos perbatasannya dan membunuh jalannya ke ibu kota. Itu adalah situasi yang paling ingin kami hindari, apakah kamu mengerti? Pria berjubah putih dengan dingin melanjutkan, kami telah terus-menerus menguji intinya, tetapi Long Tian Xiao menolak untuk memberi kami reaksi apapun. Namun itu tidak berarti bahwa dia tidak peduli dengan istri dan putranya. Dia adalah seseorang yang tidak mengambil tindakan atau menyerang seperti guntur. Itu dia yang memperingatkan kalian, tapi kalian idiot bahkan tidak bisa mengerti itu. Petik 2. Kakak Luo, saya masih tidak mengerti. Dengan keahlian saudara Luo, mengapa Anda tidak langsung membunuh Long Tian Xiao? Tanya Xia Chang Feng. Idiot, jika aku benar-benar bisa mengambil tindakan di tempat terbuka, apa menurutmu aku masih membutuhkan kalian? Selanjutnya, Long Tian Xiao juga seorang ahli kelahiran kembali otot. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Jika saya tidak berhasil dalam satu pukulan dan berita tentang itu menyebar, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Mengutup pria berjubah putih itu. Xia Chang Feng segera merasa canggung, tetapi dia tidak berani membalas. Dia hanya menahannya dengan patuh. Tapi kebenciannya terhadap Long Tian terus tumbuh. Tindakan Xia Baiqi sebenarnya adalah sesuatu yang dia inginkan. Tapi karena Long Tian belum mati, kemarahan di dalam dirinya hanya bisa terus ditahan. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa lebih dari 10 ahli kondensasi darah bekerja sama masih tidak akan berhasil. Dan kerugiannya sebenarnya sangat besar. Ketika Xia Chang Feng kembali ke kamarnya, pria berjubah putih itu menghela nafas. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan misi yang semudah itu, tetapi mungkin itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Dia sangat marah sekarang karena dia hampir membantai Xia Chang Feng. Tapi dia sebenarnya tidak bisa melakukan itu. Rencana tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun. Faktanya, dia awalnya datang ke sini untuk meraup keuntungan akhir yang telah diperoleh orang lain. Tetapi hasilnya adalah dia merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya benar-benar bodoh, benar-benar membuatnya kesal. Dia memiliki perut yang penuh amarah daripada yang tidak bisa dia keluarkan. Dia tidak berani menunjukkan dirinya di depan umum, jadi dia perlu bekerja sama dengan Grencia. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Jika kamu benar-benar merusak rencanaku, maka kalian semua bisa mati di sini. Titik. Sudah larut malam saat Long Chen kembali ke rumah. Begitu dia berada di kamarnya, dia dengan hati-hati melihat ke arah Chen Fei. Dia terkejut menemukan bahwa auranya sangat terselubung. Bahkan dengan dia tepat di depannya, masih sulit untuk merasakan keberadaannya. Saya berlatih teknik kultivasi khusus yang meningkatkan kemampuan saya untuk menyembunyikan aura saya. Jadi Tuan Muda tidak perlu menganggapnya aneh. Petik 2. Meskipun dia sederhana, di dalam dirinya dia masih sedikit sombong. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan menyembunyikan auranya. Long Chen mengangguk. Chen Fei benar-benar pandai dalam hal itu, Long Chen tidak memperhatikan sedikitpun jejaknya sampai saat itu. Hari ini ketika pedangnya telah hancur dan sepertinya dia dalam bahaya, Chen Fei akhirnya mengeluarkan sebagian auranya. Kalau tidak, dia tetap tidak akan menyadarinya. Saat itu dia jelas akan turun tangan. Tapi Long Chen tidak merasakan permusuhan pada saat itu, jadi dia tahu Chen Fei berusaha menyelamatkannya. Itulah mengapa Long Chen awalnya menduga bahwa Chen Fei tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Tetapi untuk menjaga dirinya tetap aman, dia masih memutuskan untuk menggunakan pil racun. Keluarga Long saat ini berada dalam posisi yang sangat tidak stabil. Setiap saat bisa terbalik, dia tidak berani sedikitpun ceroboh. Dia menolak untuk mempertaruhkan nyawa orang-orang rumah tangga panjangnya. Bagaimana keadaan ayahku? Menarik nafas dalam-dalam, Long Chen akhirnya masih menanyakan pertanyaan ini. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Begitu banyak waktu telah berlalu bahkan ingatannya tentang ayahnya menjadi tidak jelas. Namun cinta ayahnya sejak kecil masih terkubur dalam di hatinya. Ayahmu aman dan sehat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pertempuran dengan suku-suku barbar semakin intens. Dan ibu kota telah lama berhenti mengiriminya bala bantuan. Pasukan aslinya yang terdiri dari 50 ribu pasukan telah menyusut menjadi hanya 20 ribu. Rakyat jelata di sekitarnya peduli dengan kebajikan ayahmu, mengirimnya wanita dan anak laki-laki untuk melengkapi pasukannya serta perbekalan militer. Jika bukan karena mereka, kami sudah lama tidak bisa bertahan. Petik 2. Kemarahan bisa terdengar dari suaranya. Sikap ibu kota terhadap Zhenyuan Hou benar-benar mengecewakan. Jika bukan karena mereka melihat banyak tatapan bersemangat rakyat jelata, mereka pasti sudah pergi. Suku-suku barbar sebenarnya memiliki banyak klan yang terpisah. Mereka hanya dikelompokkan bersama sebagai suku barbar sebagai istilah kelompok umum. Terlahir di alam liar yang buas, mereka harus menggunakan metode kejam hanya untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka berburu dan mengumpulkan makanan, hampir tidak berhasil bertahan hidup. Tetapi lingkungan yang keras itu akhirnya membuat mereka marah dan sebagian besar populasi mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Saat mereka tumbuh lebih kuat, mereka secara alami mulai berkembang dan menyebar, mengklaim semakin banyak tanah. Pada akhirnya mereka menemukan perbatasan kekaisaran Phoenix Cry dengan tanah dan hasil bumi yang kaya. Menjarah tempat ini jauh lebih mudah daripada berburu. Alasan mereka disebut suku barbar juga karena mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari orang biasa. Seluruh keluarga akan tidur bersama di ranjang yang sama. Mereka juga bersanggama tanpa memperhatikan generasi atau jenis kelamin. Itu pasti tampak kacau bagi orang lain. Selain suku mereka sendiri, suku lainnya hanyalah mangsa. Suku akan menyerang suku lain tanpa pandang bulu. Dan jika mereka akhirnya menangkap rakyat jelata Phoenix Cry, para pria hanya akan dibunuh dan disimpan sebagai makanan, sementara para wanita akan digunakan untuk dan kemudian dibunuh untuk makanan. Rakyat jelata Phoenix Cry membenci sekaligus takut pada mereka. Suku-suku barbar akhirnya menjarah semakin banyak seiring berjalannya waktu, dan hanya sekali itu mencapai titik yang mengejutkan barulah kekaisaran akhirnya bereaksi. Tapi suku barbar sebenarnya memiliki populasi yang sangat besar. Mereka melakukan perjalanan seperti angin, menghilang pada suatu malam dan muncul di tempat yang benar-benar baru. Mereka tidak seperti rakyat jelata Phoenix Cry yang telah menetap. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukan, sarang, mereka, jadi pasukan Phoenix Cry hanya bisa bertahan di pertahanan. Setelah Long Tian Xiao dikirim ke perbatasan, dia berulang kali melancarkan serangan diam-diam terhadap suku barbar, menyebabkan sungai menjadi merah dengan darah mereka. Ini akhirnya mengintimidasi suku-suku barbar, sementara rakyat jelata di dekat perbatasan semua bisa menarik napas lega dan hidup damai. Begitulah Long Tian Xiao akhirnya menjadi dewa militer di mata rakyat jelata. Ketika pasukan Long Tian Xiao bertempur dengan suku-suku barbar, serangan yang sering terjadi akhirnya menghabiskan banyak biaya. Tanpa bala bantuan, jumlah tentara dengan cepat menyusut. Tapi rakyat jelata sekitarnya semua membantu dan mendukungnya dengan kemampuan terbaik mereka. Jika mereka memiliki tenaga ekstra maka mereka mengirim putra mereka untuk bergabung dengan tentara. Jika mereka punya uang ekstra, mereka mengirim makanan. Semua yang mampu mereka beli dikirim ke tentara Zenyuan. Namun pasokan semacam itu masih jauh dari cukup. Ketika tentara tidak bertempur, mereka akan selalu membantu pertanian rakyat jelata, yang juga merupakan cara untuk meningkatkan persediaan mereka sendiri. Jadi rakyat jelata dan tentara di sepanjang perbatasan pada dasarnya semua adalah satu keluarga sekarang. Mengingat mata mereka yang dipenuhi dengan harapan dan harapan, mata Chen Fei sedikit memerah. Bahkan jika mereka harus mati, mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang biasa itu menderita kerugian. Chen Fei menceritakan semua ini kepada Long Chen, memungkinkan dia untuk akhirnya memahami masalah rahasia ayahnya. Di satu sisi adalah istri dan putranya, sementara di sisi lain adalah nyawa jutaan rakyat jelata yang tidak bersalah. Jika itu Long Chen, dia juga akan kesulitan untuk memilih. Keluhan yang dia miliki terhadap ayahnya lenyap, dan kesombongan memenuhi hatinya. Seorang ahli pemberani yang berjuang untuk rakyat kekaisaran, itu adalah pahlawan sejati. Chen Fei, kembalilah ke tempat ayahku itu. Long Chen memikirkannya tapi akhirnya tetap ingin dia kembali. Ekspresi Chen Fei berubah. Saya benar-benar tidak bisa. Petik 2. Bab 70 salju kecil. Saya benar-benar tidak bisa. Chen Fei menjelaskan, Tepat sebelum saya pergi untuk datang ke sini, ayahmu memerintahkan saya bahwa saya benar-benar, tidak peduli apa, harus tinggal di sini untuk melindungi istri dan putranya. Bahkan dalam kematian. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya, Meskipun Anda adalah ahli kondensasi darah yang terlambat, Anda tidak lagi dapat melindungi saya. Fakta bahwa Anda tidak membantu saya kembali ketika saya terluka di arena bela diri berarti Anda sangat khawatir dan hanya akan bertindak untuk membantu setelah saya menghadapi kematian. Tetapi pada saat itu, Meskipun Anda membantu, Anda tidak akan dapat memperbaiki apapun. Apakah saya benar? Chen Fei terdiam lama. Itu karena kata-kata Long Chen benar-benar-benar dan dia tidak bisa membantahnya. Di dalam ibu kota, Satu-satunya orang yang bisa membuatmu begitu khawatir adalah Ying Ho, Benar. Tanya Long Chen. Chen Fei menghela nafas dan mengangguk. Benar. Ayahmu berulang kali memperingatkan untuk tidak membiarkan Ying Ho memperhatikanku, Jika tidak hidupku akan berakhir. Aku tidak takut mati, Tapi aku takut menghianati harapan ayahmu. Itu sebabnya meskipun kamu sering dibully, Aku hanya bisa terus memegang tanganku. Saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Apakah ayahku bermusuhan dengan Ying Ho? Jari Ying Ho dipotong oleh ayahmu, Kata Chen Fei sambil tertawa. Tidak heran Ying Ho akan mengincarku. Ayah benar-benar galak. Tapi aku tidak akan ketinggalan, Satu jari ayah saya putus, Sementara saya membuatnya kehilangan semua uangnya. Kapan Anda pertama kali datang ke ibu kota? Tanya Long Chen. Tiga tahun yang lalu. Petik 2. Dan berapa banyak ahli di levelmu yang dimiliki ayahku di sampingnya? Awalnya ada tujuh, Tapi salah satu dari mereka mati setelah bertahun-tahun bertempur, Jadi sekarang hanya ada enam. Petik 2. Panggung surga apa yang telah kamu capai? Tahap surgawi kondensasi darah yang kesembilan. Tapi sayangnya saya tidak pernah bisa menembus penghalang berikutnya, Desah Chen Fei. Dia sudah berumur 37 tahun. Jika dia masih tidak dapat menerobos pada usia 40, Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk melakukannya selama sisa hidupnya. Long Chen tidak terlalu terkejut. Meskipun Chen Fei sangat pandai menyembunyikan auranya, Blutki telah muncul dari ruang di antara alisnya. Itu adalah tanda yang jelas dari darah yang terkondensasi ke kondisi terpadatnya. Dengan kata lain, Chen Fei harus berada di puncak kondensasi darah. Sayangnya, dia tidak dapat menembus penghalang berikutnya. Untuk menerobos alam kondensasi darah untuk mencapai alam kelahiran kembali otot sangat sulit. Ada ribuan ahli kondensasi darah di Phoenix Cry, Tetapi hanya tiga ahli kelahiran kembali otot. Keduanya dipisahkan oleh jurang besar yang menyebabkan semua orang yang berdiri di depannya putus asa. Chen Fei, aku akan memperbaiki beberapa pil malam ini. Bawa mereka ke ayahku. Long Chen hampir berbicara pada dirinya sendiri. Tuan muda, ini. Long Chen melambaikan tangannya, memotongnya. Meskipun teknik penyembunyian aura Anda sangat bagus, memungkinkan Anda untuk bersembunyi bahkan dari Indra Yinghou, seluruh ibu kota Phoenix Cry sedang mengalami arus bawah yang intens. Itu berarti seluruh kekaisaran akan segera dibalik, apakah kamu tinggal atau tidak tidak ada artinya. Jika keluarga panjang saya benar-benar mencapai titik akhir di mana Anda akhirnya akan mengambil tindakan, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa berhasil melawan arus itu hanya dengan kekuatan Anda? Petik 2 Aku bisa membawamu hidup-hidup, kata Chen Fei. Wajah Long Chen menjadi gelap. Dan bagaimana dengan ibuku? Chen Fei langsung tidak bisa berkata-kata. Teknik penyembunyian auranya sangat kuat, tetapi dia sebenarnya lebih kuat dalam hal teknik kaburnya. Dia yakin bahwa bahkan jika Yinghou adalah lawannya, dia masih memiliki kesempatan 80% untuk menyelamatkan Long Chen. Tapi dia benar-benar tidak bisa menjawab saat itu datang ibunya. Dia paling banyak bisa membawa satu orang tambahan. Dengan kata lain, ibunya harus menjadi pengorbanan. Maaf Tuan Muda, tapi ini perintah Tuanku. Saya harus mengikuti mereka, Chen Fei menggelengkan kepalanya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk terkejut dan marah. Ayahnya sebenarnya telah memutuskan untuk mengorbankan ibunya untuk menyelamatkannya dalam situasi itu. Mungkin itu karena dia memanjakannya, tapi dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Menarik nafas dalam-dalam, Long Chen menahan amarahnya dan dengan dingin berkata, Chen Fei, aku tidak berdebat denganmu. Saya memesan Anda. Jangan sampai menyakiti aku dan ibuku hanya karena perintah konyol. Aku akan pergi ke Guild Alchemist sekarang untuk mendapatkan beberapa bahan obat. Saya akan menghabiskan sepanjang malam memurnikan, dan Anda akan membawanya ke ayah saya. Jangan bicara tentang menyelamatkan aku dan ibuku. Jika saya menginginkan hidup Anda sekarang, itu akan semudah meniup debu. Saat ini saya memiliki kekuatan untuk melindungi sementara keluarga Long. Tetapi kejadian-kejadian berubah dengan cepat, dan saya membutuhkan bantuan ayah saya dengan cepat. Jadi sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Dengarkan aku dan kembali ke sisi ayahku. Atau mati di sini. Tanpa lebih banyak penawarnya, racun pasti masih akan membunuh Anda. Petik 2 Ekspresi Chen Fei menjadi campuran hijau dan putih. Dia bisa dengan mudah mendengar kemarahan dalam kata-kata Long Chen. Dia hampir bisa melihat gambar Long Tian Xiao di dalam dirinya. Dia yakin jika dia benar-benar berani untuk tidak patuh, Long Chen benar-benar akan mengambil nyawanya. Dia tidak takut mati, tapi kematian yang tidak berarti seperti itu benar-benar tidak ada gunanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga Long. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan setuju. Tentu saja, di dalam hatinya dia sangat menderita. Bagaimana dia bisa menghadapi Long Tian Xiao begitu dia kembali. Long Chen langsung pergi ke guild alkemis. Sekarang dia memiliki begitu banyak uang dari pelelangan, dia tidak perlu lagi khawatir untuk membeli bahan obat secara kredit. Datang ke guild sekarang pasti merupakan keputusan yang cerdas, karena mereka memiliki semua bahan obat yang dia butuhkan. Menggunakan Chen Fei sebagai penjaga, Long Chen langsung mulai menggunakan apinya untuk menghangatkan tungku. Pil yang dia perbaiki kali ini disebut pil penghalang pemecah. Itu adalah pil obat tingkat dua yang sangat biasa yang dapat meningkatkan kemungkinan menembus kemacetan. Tapi formula obat yang digunakan Long Chen berasal dari ingatan dewa pil. Itu menggunakan bahan obat yang sama, tetapi dengan menggabungkannya dalam proporsi yang berbeda, itu menciptakan efek yang sama sekali berbeda. Selain itu, Long Chen telah menambahkan rumput tulang naga juga. Bahan obat kuat semacam itu akan meningkatkan energi obat pil. Ini bukan lagi pil breaking barier biasa. Pil breaking barier ini digunakan untuk menyerang ranah muskel ribar. Breaking barier pil kelas bawah memberi orang peluang 10% ekstra untuk menerobos. Tapi yang Long Chen rencanakan untuk dimurnikan adalah kualitas yang lebih tinggi dan dapat memungkinkan pembudidaya memiliki kesempatan tambahan 30% untuk menerobos. Jika itu dipelajari oleh orang lain, itu pasti akan mengguncang dunia saat ini. Pil obat semacam itu bahkan lebih mengejutkan daripada pil pemulihan tulang daging dari pelelangan. Pada kenyataannya, pil pemulihan tulang daging itu memiliki cacat besar, namun Long Chen tidak memberi tahu mereka. Jika orang biasa ingin anggota tubuhnya dipotong, maka mereka benar-benar dapat menumbuhkan anggota tubuh baru tanpa masalah. Tetapi jika seorang kultifator mengambilnya, mereka akan berakhir menggunakan energi inti spiritual sebenarnya dari akar roh untuk menyembuhkannya. Itu akan memperpendek potensi puncak mereka. Saat itu, Long Chen telah memotong lengan Fugui dan menyembuhkannya tanpa menimbulkan masalah. Tapi kemudian ketika Yao Nikian menelpon Zhao Yang. Yah, bagaimanapun juga, para petualang berada dalam bahaya terus-menerus ditebas seperti itu. Dan sepertinya dia tidak bisa menahan pesona Yao Nikian. Ledakan. Tungku obat bergetar. Membukanya, tiga pil obat bulat muncul. Kilatan samar menyinari mereka, menyebabkan Long Chen yang lelah tersenyum. Ini adalah tungku pil ketiganya. Pertama kali dia berhasil memurnikan tiga pil. Tapi kedua kalinya dia hanya sedikit teralihkan untuk sesaat, menyebabkan ledakan tungku. Tungku pil hanya berhasil menghindari agar tidak dihancurkan. Tungku pil itu berubah menjadi abu. Pil penyulingan hanya seperti itu. Ketidakpedulian sekecil apapun dapat dengan mudah menyebabkan kegagalan. Bahkan dengan semua teknik dewa pil, tidak mungkin untuk menghindari beberapa kegagalan. Tujuannya adalah memurnikan pil senilai dua tungku. Sekarang dia telah gagal sekali, dia tidak punya pilihan selain mencoba untuk ketiga kalinya meskipun kelelahan. Pil penghalang pemecah yang memiliki rumput tulang naga ditambahkan ke dalamnya sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan dengan kekuatan spiritual yang kuat dari Long Chen, dia masih benar-benar kelelahan. Tetapi melihat enam pil obat, dia merasa bahwa semua kelelahan itu sepadan. Dia menyerahkannya kepada Chen Fei yang terkejut selain surat. Chen Fei pergi bahkan sebelum hari cerah. Long Chen tidur sebentar untuk menyegarkan dirinya kembali. Bangun, dia menyadari bahwa dia merasa jauh lebih bebas dan tidak terlalu khawatir. Masalah ayahnya telah mendesaknya seperti batu besar. Sekarang setelah dia akhirnya mengetahui situasi ayahnya, dia dipenuhi dengan antisipasi. Satu-satunya hal yang terus membuatnya khawatir adalah bahwa Chen Fei tidak tahu siapa yang menargetkan ayahnya. Long Tian Xiao tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Tapi itu tidak terlalu penting lagi. Sekarang dia mendapat kabar tentang ayahnya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Bangun dari tempat tidur, dia mengambil Little Snow. Little Snow adalah apa yang Long Chen putuskan untuk menamai Scarlet Flame Snow Wolf. Mata Little Snow masih tertutup secara permanen saat dia menangis dan rewel. Long Chen tersenyum sedikit dan menggigit jarinya, menarik setetes darah. Dia meneteskan darah ke mulut Little Snow. Ketika Little Snow menelan setetes darah itu, mata tertutupnya akhirnya perlahan terbuka. Dia dengan penasaran menatap Long Chen. Matanya yang besar ditambah jambul kecil rambut merah dikeningnya sungguh mengemaskan. Bagi kebanyakan Magical Beast, rasa darah pertama yang mereka rasakan akan diingat selamanya. Pemilik darah itu kemudian akan menjadi keluarga mereka. Tentu saja, Magical Beast berdarah dingin dikecualikan dari ini. Ada teknik berbeda untuk mereka. Begitu Little Snow membuka matanya, dia perlahan mulai merangkak ke Long Chen. Jalannya sangat tidak stabil dan dia bisa saja tersandung dan jatuh kapan saja, tapi dia masih terus merangkak ke arahnya. Long Chen merasakan semburan kehangatan ketika dia melihat anak kecil itu. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa dengan jelas merasakan kerinduan dalam roh Little Snow. Segera setelah salju kecil menyetujui Long Chen, Long Chen seharusnya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggunakan teknik rahasia yang telah diajarkan Lu Fang Er kepadanya. Itu akan menempatkan semacam jejak budak dari roh salju kecil sehingga dia tidak akan pernah bisa menghianatinya. Tapi Long Chen terus ragu menggunakan slave imprint. Dia tidak tega menjadikan pria kecil ini sebagai budak. Merenungkan ini, dia tiba-tiba merasa wajahnya menjadi basah. Orang kecil itu pada suatu saat merangkak ke pangkuan Long Chen dan dengan antusias mencuci wajahnya. Long Chen tertawa dan memeluk pria kecil itu. Dia membawa Little Snow keluar dari Long Easted ke pinggiran kota. Sekarang pria kecil itu telah membuka matanya, inilah saatnya baginya untuk menenangkan diri. Magical Beast memiliki vitalitas yang sangat ulet. Pada dasarnya begitu mereka membuka mata, mereka mampu menemukan dan memakan makanan mereka sendiri. Mereka tidak lagi membutuhkan cairan nutrisi yang mereka butuhkan sebagai bayi. Membawanya keluar kota adalah cara tercepat bagi Little Snow untuk menjadi dewasa. Tetapi sebelum dia meninggalkan kota, dia masih harus menemukan seseorang. Hanya dalam waktu satu jam, Long Chen tiba di padang rumput yang luas. Tiba-tiba raungan besar terdengar, dan seluruh bumi bergetar bersamanya. Senyuman muncul di wajah Long Chen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.